Long Chen tidak memberitahunya tentang Ice Soul Origin Spirit, jadi dia hanya berpikir bahwa Long Chen telah menemukan tempat misterius di Fire Evolution Earth Vein, dan tidak hanya memperoleh sejumlah besar Fire Essence, tetapi juga Ice Soul Origin Spirit. Zhao Qingyun menduga bahwa Long Chen tidak dapat memperoleh begitu banyak Fire Essence sendirian. Mungkin Xiao Lang telah berkontribusi lebih banyak. Lagi pula, dari sudut pandang Zhao Qingyun, kekuatan Xiao Lang saat ini hampir sama dengan Yang Dan Feng dan Murong Yu. Keberuntungan si kecil ini sungguh luar biasa. Mungkin Pedang Kaisar Iblis benar-benar miliknya. Pedang Kaisar Iblis dan Pedang Kaisar adalah dua senjata suci tingkat surga dari negara Changyang. Bahkan aku tidak tahu detailnya, jadi keduanya pasti tidak sesederhana tingkat pemula tingkat surga. Zhao Qingyun menganggup puas, lalu menghilang ke dalam kegelapan, sementara Long Chen terus menyerap energi dari Ice Soul Origin Spirit untuk meningkatkan trukinya. Setelah seharian, dia akhirnya selesai menyerap energi dari Ice Soul Origin Spirit. Sayang sekali, aku hampir bisa mencapai level ke-8 dari Heavenly River Tier. Seperti yang diharapkan dari harta karun yang dapat memungkinkan seseorang di level ke-8 dari Heavenly River Tier untuk mencapai level ke-9 dari Heavenly River Tier. Long Chen berdiri, merasa sedikit emosional, lalu memeriksa kondisi tubuhnya, dan berkata, sekarang aku hanya selangkah lagi dari tingkat ke-8 dari tingkatan sungai surgawi. Waktu yang disepakati semula selama tiga bulan hampir habis, tetapi aku percaya bahwa ketika waktu yang disepakati tiba dan pertarungan untuk Pedang Kaisar Iblis dimulai, aku akan dapat meningkatkan kekuatanku ke tingkat ke-8 dari tingkatan sungai surgawi. Pada saat itu, aku akan menjadi tak terkalahkan di Istana Iblis Surgawi. Selama aku mendapatkan Pedang Kaisar Iblis dan Jalan Pedang Kaisar Iblis, bahkan Lin Zichen. Ngomong-ngomong soal itu, Long Chen masih tidak tega membiarkan Lingki tinggal sendirian di Pedang Lingki, jadi Long Chen membencilin Zichen sampai ke tulang karena menyebabkan situasi seperti itu. Sekarang, Long Chen merasa cukup percaya diri. Melihat bahwa Long Chen telah sepenuhnya mengejek kekuatan roh primordial jiwa es, Xiao Lang datang ke sisinya. Meskipun Xiao Lang belum mencapai level 9 earth rank, dia sudah sangat dekat. Jika mereka membutuhkan kesempatan lain, apakah itu Long Chen atau Xiao Lang, mereka dapat menghadapi terobosan besar lainnya. Kerja bagus, Xiao Lang. Kamu menghabiskan semuanya dalam waktu yang singkat, kata Long Chen sambil tersenyum. Xiao Lang menggelengkan kepalanya karena malu. Dari tingkat ketiga tingkat bumi, setelah keluar dari alam rahasia langit berkobar, kultifasi Xiao Lang terus maju hingga ia mencapai tingkat kedelapan tingkat bumi hanya dalam beberapa bulan. Kaisar Iblis Langit Berkobar pernah berkata bahwa Xiao Lang akan menjadi monster iblis yang paling menentang surga. Dari sini, orang bisa melihat beberapa petunjuk. Meskipun Long Chen tinggal di tempat kecil seperti kerajaan Changyang, ada dunia yang luas di luar sana. Dari kata-kata Lingki dan Li Suanji, Long Chen sudah punya sedikit gambaran. Di seluruh benua pengorbanan naga, ada banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya. Kerajaan Changyang tempat Long Chen berada saat ini hanyalah tingkat rendah. Ada puluhan ribu kerajaan kecil seperti kerajaan Changyang. Oleh karena itu, sudut benua pengorbanan naga ini disebut wilayah kerajaan Segudang. Di dalam wilayah kerajaan Segudang, ada sepuluh kerajaan yang sombong, yang merupakan sepuluh dinasti Suci Agung. Di domain kerajaan Segudang, di antara sepuluh dinasti Suci Agung, hanya kerajaan Changyang saja yang membuat Long Chen merasa bahwa itu adalah kolam air yang sangat dalam, belum lagi kerajaan-kerajaan lain dan sepuluh dinasti Suci Agung yang mengerikan. Lebih jauh lagi, Myriad Kingdoms Domain hanyalah sudut dari Dragon Sacrificial Continent. Menurut pengetahuan Long Chen, baik Lingqi maupun Li Suanji, mereka bukanlah orang-orang dari Myriad Kingdoms Domain, tetapi berasal dari level yang lebih tinggi. Long Chen perlahan-lahan memiliki ide di dalam hatinya. Jika dia ingin menikahi Lingqi secara terbuka di depan keluarganya, dia tidak tahu apakah dia dapat mencapainya bahkan jika dia bekerja sepuluh kali lebih keras dalam hidup ini. Lingqi tidak pernah memberitahu Long Chen tentang masalah keluarganya, mungkin karena dia takut Long Chen akan kehilangan motivasinya untuk maju karena tekanan yang sangat besar. Apapun yang terjadi, hanya bisa dikatakan bahwa panggung benua pengorbanan naga terlalu besar. Tapi apa yang kutakutkan? Kakakku, Siaolang, akan menjadi binatang iblis yang paling menantang surga di benua pengorbanan naga, dan aku adalah seniman bela diri naga leluhur yang tidak pernah ada sejak zaman kuno. Tidak peduli seberapa besar benua pengorbanan naga, itu ditakdirkan untuk menjadi panggung bagi kita, saudara-saudara. Suatu hari, kita, saudara-saudara, akan naik ke puncak benua pengorbanan naga dan melihat ke bawah ke semua gunung lainnya. Hati Long Chen dipenuhi dengan sentimen luhur. Siaolang, sebelumnya kamu telah berhasil mengolah Divine Fire Clone, jadi bukan tidak mungkin bagimu untuk mengolah Great Art of Dao Heart Demonic Seed. Mulai hari ini dan seterusnya, mari kita pelajari Great Art of Dao Heart Demonic Seed bersama-sama. Kali ini, mari kita bertanding dan melihat siapa yang dapat menyelesaikan kultifasi lebih cepat. Setelah memikirkannya, suasana hati Long Chen menjadi jauh lebih baik. Membuka seni besar benih iblis hati Dao, dia meletakkan Siaolang di dadanya. Satu orang dan satu serigala, mereka mulai mempelajari seni besar benih iblis hati Dao dengan sepenuh hati. Seperti yang diharapkan dari keterampilan tempur yang bahkan lebih baik daripada Tracellus Specter. Itu memang luar biasa. Setiap malam, ambillah Heart of Night, padatkan menjadi benih iblis, dan tanam di meridian tubuh. Selama pertempuran, benih iblis akan menyebar dan menyatu dengan ki sejati, yang memungkinkan ki sejati berlipat ganda. Sedangkan untuk level kedua dari Great Art of Dao Heart Demonic Seed, ia dapat menggandakan fondasi ki sejati. Mengolah seni agung benih iblis hati Dao sebenarnya sedikit lebih mudah daripada mengolah hantu tanpa jejak. Kemampuan pemahaman Long Chen sangat kuat. Menurut petunjuk dalam buku Petunjuk Rahasia, setelah membolak baliknya sekali, dia kurang lebih memahami semua maknanya. Yang perlu dia lakukan selanjutnya adalah mempraktikkannya berulang-ulang hingga akhirnya dia berhasil. Di Istana Iblis, ada sebuah bangunan yang tidak kalah dengan Istana Iblis, yang disebut Kota Sanmo. Itu adalah tempat di mana tiga tetua iblis agung biasanya tinggal dan berkultivasi. Karena mereka harus menjaga paviliun seni beladiri, tempat itu tidak jauh dari paviliun seni beladiri. Saat ini, hari sudah malam. Para pengikut Istana Iblis yang seharusnya berkultivasi terbenam dalam kegelapan. Hanya aula utama Kota Sanmo yang masih terang. Saat ini, ada total enam orang, semuanya tampak hikmat, tinggal di aula utama. Di antara ke enam orang itu, tiga orang duduk, dan tiga lainnya berdiri. Tiga orang yang duduk tentu saja adalah tiga tetua iblis agung, dan yang berdiri adalah murid pertama mereka. Dalam ujian Earth Vein of Fire ini, ketiga murid dari tiga tetua iblis agung dikalahkan sepenuhnya oleh Long Chen. Pada saat ini, ketiga murid itu menundukkan kepala, penuh rasa malu dan menyalahkan diri sendiri, tidak berani menghadapi tatapan dingin dari tiga tetua iblis agung. Sebenarnya, penampilanmu kali ini tidak buruk, tetapi Long Chen terlalu jauh melampaui ekspektasi kami. Jika kami jadi kamu, hasilnya diperkirakan akan sama. Tetua iblis pertama menghela nafas dan berkata. Mendengar bahwa dia tidak menyalahkan mereka, yang dan Feng dan yang lainnya merasa lega. Ketiga tetua iblis agung selalu sangat ketat dengan mereka. Begitu mereka melakukan kesalahan, mereka pasti akan mendapat hukuman berat. Oleh karena itu, kali ini mereka tidak berani bernapas dengan keras. Sampai tetua iblis pertama tidak menyalahkan mereka, mereka merasa bahwa mereka telah selamat dari bencana. Bahwa kultifasi Long Chen bahkan tidak sepersepuluh dari mereka, tetapi dia berani membunuh pangeran ke-9 di kota Kekaisaran. Dia juga melarikan diri sejauh lebih dari 2.000 mil. Dalam proses melarikan diri, dia bahkan membunuh kota Songzong, Kepala Keluarga Yamato, salah satu dari tiga keluarga besar di kota Kekaisaran. Bahkan Gunung Alkimia milikmu tidak dapat melakukan ini. Kali ini kamu ceroboh dan kalah darinya, yang mana itu wajar. Namun, karena kita telah mengenali kekuatannya, aku tidak ingin hal yang sama terjadi lagi. Bagaimanapun, kekuatannya saat ini tidak terlalu kuat. Ya, ketiga murid itu mengangguk cepat. Yang dan Feng dan Yang Jun tentu saja memiliki kebencian yang tak terbatas terhadap Long Chen. Namun, Murong Yu tidak memiliki sedikitpun kebencian. Pada saat ini, dia hanya mengikuti apa yang dikatakan orang lain dengan tatapan patuh. Kaka, Long Chen benar-benar masalah besar. Dia sudah memiliki hantu tanpa jejak, benih iblis hati tau, dan roh asli jiwa es yang lengkap. Jika kita membiarkannya tumbuh, aku khawatir ketika saatnya tiba, Pedang Kaisar Iblis juga akan diambil olehnya. Aku khawatir kepala Istana Iblis Surgawi berikutnya juga akan menjadi Long Chen. Orang luar datang entah dari mana. Bagaimana dia bisa mengambil alih Istana Iblis Surgawi yang telah kita kelola dengan susah payah selama beberapa dekade. Suara Tetua Iblis ketiga sedikit cemas, dan ada niat membunuh yang kuat dalam kata-katanya. Ya, kaka, aku juga merasa itu tidak baik. Jika kita membiarkannya tumbuh seperti ini, kita akan benar-benar ditekan. Aku khawatir murid-murid kita di Istana Iblis Surgawi juga akan benar-benar ditekan. Orang ini, kita benar-benar harus menyingkirkannya. Tetua Iblis kedua juga menunjukkan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Harus menyingkirkannya. Mendengar ini, tubuh Murong Yu bergetar. Menurutnya, Long Chen sebenarnya tidak begitu penuh kebencian. Dia hanya menggunakan kekuatannya sendiri untuk mendapatkan apa yang pantas diterimanya. Ini bukanlah dosa. Di antara tiga Tetua Iblis, bahkan Tetua Iblis kedua pun berkata demikian. Tetua Iblis pertama hanya bisa menganggup tak berdaya dan berkata, sepertinya kita tidak tahan lagi. Kalau tidak, jika Pedang Kaisar Iblis jatuh ke tangan orang luar, kita bertiga akan menjadi pendosa abadi Istana Iblis Surgawi. Memikirkan hal ini, mata Tetua Iblis pertama perlahan memancarkan cahaya dingin. Paman Guru, Guru, ku rasa kita bertiga benar-benar yakin akan mendapatkan Pedang Kaisar Iblis. Dalam ujian terakhir di urat tanah yang menghasilkan api, kita tidak memperhatikannya, jadi dia memanfaatkan celah itu. Kali ini, jika kita bertiga berusaha sekuat tenaga, kita tidak akan kalah darinya. Dan jika kita menyerang Long Chen, ku rasa Kepala Istana akan dapat membayangkannya. Kepala Istana sangat menyukai Long Chen sekarang, aku khawatir. Murong Yu buru-buru menjelaskan. Sebenarnya, apa yang dikatakannya sebagian besar demi ketiga Tetua Iblis, tetapi juga untuk menghilangkan rencana mereka untuk membunuh Long Chen. Yu kecil, bagaimana mungkin kita tidak memikirkan apa yang kau katakan? Saat ini, kita hanya memikirkan solusi yang lengkap. Selain itu, bukan berarti kita meremehkanmu, tetapi Long Chen terlalu tidak normal, dan kita tidak dapat mengambil risiko ini. Jika ada rencana yang sangat jitu, kita dapat memilih untuk membunuh Long Chen secara diam-diam. Tetua Iblis kedua menjelaskan. Sekarang Long Chen berada di rumah King Yun sepanjang hari, dijaga oleh Zhao King Yun. Bagaimana kita bisa punya kesempatan? Tetua Iblis ketiga berkata tanpa daya. Aku punya ide. Pada saat ini, Yang dan Feng tiba-tiba mencipir. 382. Apa rencanamu? Mari kita dengarkan. Ketika Yang dan Feng berbicara, dia telah menarik perhatian semua orang. Pada saat ini, Tetua Iblis Agung mengangkat kepalanya dan menatap muridnya yang sombong itu. Sebenarnya, kita tidak perlu terburu-buru untuk berhadapan langsung dengan Long Chen. Kita bisa menggunakan cara memutar, kata Yang dan Feng dengan percaya diri. Bagaimana? Tetua Iblis ketiga, yang semakin tidak sabar, bertanya dengan cepat. Semuanya, sebenarnya, kalian bisa memikirkan hal lain. Ketika putri tunggal kepala istana kembali ke Istana Iblis Surgawi beberapa bulan yang lalu, hal itu menimbulkan sensasi. Saat itu, dia telah mengumumkan bahwa dia telah menikah dan telah membawa kembali si sampah, Dong Fang Suansiao. Pernikahan mereka disetujui oleh kepala istana sendiri. Namun, saya tidak tahu apakah kalian masih ingat seseorang, tingkat ketujuh dari tingkatan sungai surgawi, Tetua Hetian, kata Yang dan Feng samar-samar. Pena Tua Hetian, orang yang menyukai Suanke sejak lama, sampai terobsesi. Namun, ketika Suanke menghilang, dia tidak punya pilihan selain menikah dan punya anak. Tetua Iblis ketiga juga mengingat orang ini. Setelah Suanke kembali, Tetua Hetian membunuh istri dan anak-anaknya sendiri untuk membuktikan ketulusannya. Kemudian, ia mengejar Suanke. Namun, saat itu, Suanke bertekad untuk mengikuti Dong Fang Suansiao. Bagaimana mungkin ia bisa bersama orang gila ini? Tetua Hetian, yang ditolak, mencoba membuat masalah dan membunuh Dong Fang Suansiao. Namun, ia ditemukan oleh kepala istana tepat waktu dan terluka parah. Kepala istana berhati lembut dan mengampuni nyawanya. Dan Feng, aku mengerti apa maksudmu. Kau tahu di mana Hetian berada? Mata Tetua Iblis Agung berbinar saat dia bertanya langsung. Yang dan Feng disela, tetapi dia tidak menunjukkan ketidaksenangan apapun. Dia mengangguk dan berkata, saya tahu di mana Hetian berada. Saya pikir guru sudah tahu apa yang ingin saya katakan. Selama kita memberinya beberapa manfaat dan membiarkannya memasuki istana Iblis Surgawi dengan lancar, dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk membunuh saingan cintanya. Dong Fang Suansiao adalah ayah angkat Longchen. Selama Dong Fang Suansiao meninggal, Longchen pasti akan kacau. Dia masih bisa berkultivasi dengan patuh. Iya, Tetua Iblis pertama mengangguk setuju dan berkata, jika kita menyerang Longchen sekarang, tidak peduli bentuk apa yang kita ambil, kepala istana akan mencurigai kita. Dan jika kita menyerang Dong Fang Suansiao, selama dia mati, Longchen pasti akan bingung. Selama dia bingung, kita tidak akan takut dia akan melampaui Dan Feng dan Little Yu dan mengambil pedang Kaisar Iblis. Selain itu, selama dia bingung, kita akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk membunuhnya. Bahkan Tetua Iblis Agung pun sedikit bersemangat. Dapat dikatakan bahwa setelah Yang dan Feng mengusulkan metode ini, lima orang di antaranya langsung setuju. Satu-satunya yang tidak mengungkapkan pendapatnya adalah Murong Yu. Dapat dikatakan bahwa hatinya sangat berkonflik. Di antara kedua belah pihak, salah satunya adalah guru yang mengajarinya dan membuatnya menjadi seperti sekarang ini, sementara pihak lainnya adalah hati nurani dan keadilannya, serta beberapa emosi yang tidak dapat dijelaskan. Ketika Yang dan Feng mengusulkan ide ini, Murong Yu tahu bahwa mereka dalam masalah. Dia tahu Long Chen. Jika Long Chen benar-benar terbunuh oleh tipu daya seperti itu, Long Chen pasti akan jatuh ke dalam keadaan gila. Pada saat itu, mungkin tiga Tetua Iblis Agung benar-benar akan memanfaatkan kesempatan itu. Tidak, aku sama sekali tidak bisa melakukan ini. Ini tidak adil bagi Long Chen. Namun, guruku telah membesarkanku selama bertahun-tahun. Jika aku tidak mendengarkannya, bukankah aku akan mengabaikan asuhan yang diberikannya kepadaku selama ini? Bukankah aku akan menjadi orang yang tidak berbakti? Hati Murong Yu dipenuhi dengan kepanikan. Pada saat ini, tiga Tetua Iblis Agung dan Yang dan Feng telah melaksanakan rencana tersebut, sementara Murong Yu berdiri di sana dengan tatapan kosong. Pada saat ini, Tetua Iblis kedua menoleh dan menatap Murong Yu dengan ramah. Dia berkata, Yu kecil, jangan hanya berdiri di sana. Beritahu kami jika kamu punya ide bagus. Kali ini kami telah bertemu dengan seorang pria kecil yang sulit. Dia merampokmu dari sihir benih hati tau tingkat kedua, jadi kamu harus membalasnya. Ya, guru. Tapi saya memang bodoh. Saya benar-benar tidak bisa memikirkan ide yang bagus. Anda bisa memutuskan sendiri. Untuk sementara, Murong Yu hanya bisa mengatakan ini. Tetua Iblis kedua mengangguk. Setelah itu, dia tidak peduli lagi pada Murong Yu. Sebaliknya, dia menatap Yang dan Feng dengan penuh penghargaan, yang telah menemukan ide dan menyempurnakan rencananya. Waktu berlalu perlahan. Segera, waktu, tempat, dan detail spesifik telah diatur. Masalah ini tidak boleh ditunda. Kita akan menyelesaikannya dalam tiga hari. Sebelum itu, aku akan menemui tetua Hetian. Aku yakin dengan temperamennya yang gila, dia tidak akan pernah melewatkan kesempatan bagus di depannya. Selama aku berbicara baik-baik dengannya, dia bisa menyelinap ke Istana Iblis Surgawi pada tengah malam tiga hari kemudian dan membunuh Dong Fang Suansiao. Dong Fang Suansiao pasti bersama Suan Ke. Selama Suan Ke terbunuh, orang lain akan tahu bahwa Hetianlah yang melakukannya. Lalu, siapa yang akan mencurigai kita? Yang dan Feng berkata sambil tersenyum puas. Hebat, sungguh hebat. Sang Tetua Agung juga menunjukkan ekspresi santai di wajahnya. Ada juga yang dan Feng, yang telah memikirkan metode seperti itu. Kalau tidak, dia juga akan mengerutkan kening, tidak tahu bagaimana menghadapi Long Chen. Kalau begitu, ayo kita kembali. Rencananya telah disempurnakan. Sekarang, saatnya untuk bubar. Pada saat ini, yang dan Feng tiba-tiba berkata kepada Tetua, Tetua Iblis Kedua, Bibi Bela Diri, ada satu hal yang ingin aku katakan hari ini. Dan Feng, katakan saja, semakin Tetua Iblis Kedua memandang murid kakak seniornya ini, semakin dia menyukainya. Begini, aku yakin kalian bertiga tahu bahwa aku sudah punya perasaan terhadap Little Yu sejak aku masih kecil. Hanya saja selama ini, kultifasi Little Yu selalu setara denganku. Sebagai seorang pria, aku tidak lebih kuat darinya, jadi aku tidak berani mengatakan perasaan ini di depan Little Yu. Hari ini, di depan guru, Bibi Bela Diri, dan Paman Bela Diri, aku berharap Bibi Bela Diri dapat menyetujui permintaanku. Yang dan Feng memanfaatkan situasi tadi dan melangkah maju. Apa yang kau inginkan? Tetua Iblis Kedua bertanya sambil tersenyum tipis. Mendengar Yang dan Feng menyebutkan hal ini, murong Yu tiba-tiba merasa jijik. Namun, dia tidak bisa menunjukkannya di depan para tetua, jadi dia memperingatkan Yang dan Feng dengan tata pandingin. Tanpa diduga, Yang dan Feng menutup mata dan berkata langsung kepada Tetua Iblis Kedua, Bibi Bela Diri, perasaanku terhadap Xiao Yu dapat disaksikan oleh langit dan bumi. Aku yakin kalian semua telah melihatnya. Jadi, aku ingin menggunakan kesempatan ini untuk memohon kepadamu. Jika aku bisa mendapatkan pedang tertinggi Iblis dan menjadi lebih kuat dari Xiao Yu, tolong nikahkan dia denganku. Kalau begitu, aku akan memiliki kekuatan untuk melindunginya. Setelah Yang dan Feng selesai berbicara, ketiga Tetua Iblis saling memandang dan kemudian tertawa terbahak-bahak, yang membuat Yang dan Feng dan Murong Yu agak bingung. Pada saat ini, Tetua Iblis Kedua selesai tertawa terlebih dahulu dan berkata, Dan Feng, kamu tidak tahu. Kami selalu menganggapmu dan Xiao Yu sebagai pasangan. Kamu tidak muda lagi dan seharusnya sudah cukup umur untuk menikah. Kamu benar. Ria memang harus lebih kuat dari wanita mereka untuk dihormati. Jadi aku setuju dengan permintaanmu. Jika kamu bisa mendapatkan pedang tertinggi Iblis, aku akan menikahkan Xiao Yu denganmu. Terima kasih, Bibi Bela Diri, Yang dan Feng tiba-tiba menunjukkan ekspresi gembira. Menguasai. Murong Yu tidak memberikan muka pada Yang dan Feng. Dia buru-buru berkata, Pernikahan adalah hal yang sangat besar. Bagaimana kamu bisa begitu ceroboh? Aku. Xiao Yu, Jangan katakan itu. Kamu tidak tahu betapa beruntungnya dirimu. Tetua Iblis pertama di tengah menyela dan berkata sambil tersenyum, Di generasi muda negara Changyang, Satu-satunya orang yang lebih baik darimu adalah Dan Feng dan Lin Zichen. Jika kamu tidak menikahi Dan Feng, Bisakah kamu menikahi Lin Zichen? Kamu muda dan luar biasa, Tetapi ada seorang pria yang akan melampauimu dalam kultivasi. Dia sangat mencintaimu selama 20 tahun. Apa lagi yang bisa dikatakan? Hari ini, Paman Bela Dirimu akan membuat keputusan untuk Dan Feng. Jika dia mendapatkan pedang Iblis tertinggi, Kamu harus menikahinya. Jika tidak, Kita harus merebut pengantin wanita. Terima kasih, Guru. Yang dan Feng berkata dengan tergesa-gesa. Bagi tiga tetua Iblis, Ini awalnya adalah apa yang mereka rencanakan. Hari ini, Hanya yang dan Feng yang mengatakannya. Adapun reaksi Murong Yu, Itu juga sesuai dengan harapan mereka. Bagaimanapun, Setiap gadis akan bingung dan bingung sebelum menikah. Di mata ketiga tetua Iblis, Ini adalah hal yang normal. Ketika mereka pergi tidur, Mereka akan terbiasa dengan hal itu. Baiklah, Sudah diputuskan. Kalian semua boleh pergi. Hati tetua Iblis pertama tersapu. Setelah kembali ke kediamannya, Hari ini Murong Yu memikirkan dua hal. Pertama, Mereka akan membunuh ayah angkat Long Chen, Dongfang Suansiao. Kedua, Jika yang dan Feng mendapatkan pedang tertinggi Iblis, Dia harus menikah dengannya dan menjalani kehidupan yang menyedihkan sejak saat itu. Awalnya, Murong Yu tidak begitu bertekad, Tetapi hal kedua membuatnya terlalu menentang. Dia duduk di depan jendela dan melihat keluar dengan bingung. Wajahnya yang cantik tersembunyi di balik kerudung hitam. Murong Yu, Apa yang harus kamu lakukan? Setan hati tau. Dalam proses kultivasi Dao Heart Demon, Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Setelah tiga hari, Long Chen dan Xiao Lang telah membuat beberapa kemajuan. Dengan Lingqi sebagai penerjemah, Pada dasarnya mereka bertiga mempelajari buku rahasia bersama-sama. Setelah berkomunikasi satu sama lain, Teknik Benidaw Heart Demon menjadi luar biasa sederhana. Chen, Kamu harus berterima kasih padaku. Kalau bukan karena aku, Kamu tidak akan tahu apa yang dipikirkan Xiao Lang. Lingqi berkata dengan bangga. Terima kasih, Ini adalah hal yang sangat merepotkan bagi Long Chen. Ini. Lingqi memiringkan kepalanya dan berkata, Kamu tidak akan bisa mempelajari metodeku ini untuk saat ini, Tetapi aku ingat bahwa ada metode rahasia Yang jika binatang iblis memiliki kecerdasan yang cukup untuk dikultivasikan, Ia pada akhirnya akan dapat berbicara seperti manusia. Kecerdasan serigala kecil sudah pasti cukup, Yang kurang adalah metode rahasia itu. Bukankah itu omong kosong? Long Chen sedikit terdiam. Ia menoleh untuk melihat Wang Xing, Yang sedang berkultivasi dengan tenang di bawah, Dan berkata, Wang Xing memang jauh lebih aman di sini. Kalau tidak, Jika Yang Dan Feng bertemu dengannya, Ia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. 383 Long Chen merasa bahwa, Dengan kepribadian Yang Dan Feng, Serta ekspresi dari tiga tetua iblis besar ketika mereka meninggalkan istana iblis, Mereka pasti tidak akan membiarkan Long Chen berkultivasi dengan nyaman. Oleh karena itu, Ia menyembunyikan Wang Xing. Begitulah, Aku akan meningkatkan level kultivasiku di siang hari, Dan memolah teknik benih iblis agung dao di malam hari. Dengan kecepatanku saat ini, Aku seharusnya bisa menyelesaikan level kedua teknik benih iblis agung dao Dan mencapai level kedelapan tingkat sungai surgawi Di saat yang sama sebelum pertarungan memperebutkan pedang kaisar iblis. Long Chen yakin akan semua ini. Langit akan kembali gelap, Long Chen, Xiao Lang, Dan Lingqi berkumpul bersama Dan mulai memolah teknik benih setan besar dao dan hati. Waktu berlalu perlahan, Dan segera, Tengah malam akan segera tiba. Pada saat ini, Wang Xing sudah tertidur setelah berkultivasi. Tiba-tiba, Telinga Long Chen berkedut. Ia langsung membuka matanya, Dan cahaya hitam melesat ke arah pintu halaman. Pintu terbuka dengan bunyi berderit, Dan Long Chen memfokuskan matanya. Berdiri di pintu adalah murong Yu yang anggun. Wajahnya masih tertutup cadar hitam, Hanya memperlihatkan sepasang mata yang bersemangat menatap Long Chen. Dari matanya, Long Chen dapat melihat bahwa satu sisi terasa menyakitkan dan bertentangan, Sementara sisi lainnya adalah tekad yang kuat. Dan setelah membuka pintu kamar Long Chen, Tekad telah mengalahkan konflik. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Long Chen lembut. Ia menganggap murong Yu sebagai teman sejati, Jadi ia tidak punya niat jahat. Aku kesini hanya untuk memberitahumu sesuatu, Murong Yu mengangkat kepalanya dan berkata, Long Chen, Sepertinya kamu sudah beberapa hari tidak mengunjungi ayah angkatmu. Setelah berkata demikian, Murong Yu segera berbalik dan pergi. Ia berjalan sangat cepat, Dan langsung menghilang di dalam kegelapan malam. Bapak angkat. Tatapan mata Long Chen langsung berubah dingin. Dia bukan orang bodoh, Dan dia tahu bahwa murong Yu ada di sini untuk memberinya sinyal. Long Chen menyadari bahwa dia telah lalai. Dia hanya peduli untuk melindungi Wang Xing, Tetapi telah melupakan Dong Fang Xuan Xiao. Dia secara tidak sadar berpikir bahwa Dong Fang Xuan Xiao adalah menantu Zhao Qingyun, Jadi pihak lain tidak akan berani bergerak. Tetapi sekarang, Tampaknya dia telah meremehkan kekejaman pihak lain. Long Chen marah, Tetapi dia tidak panik. Dia tahu bahwa murong Yu adalah temannya, Dan karena dia datang untuk memperingatkannya, Dia pasti akan memberi Long Chen cukup waktu Untuk pergi ke tempat Dong Fang Xuan Xiao. Karena itu, Dia tidak ragu-ragu dan segera bergegas ke halaman, Membangunkan Wang Xing, Dan berteriak, Wang Xing, Aku akan memberimu misi. Dimanapun tuanku berada, Kamu harus menemukannya dan membawanya ke tempat Dong Fang Xuan Xiao sesegera mungkin. Setelah mengatakan itu, Long Chen tidak peduli apakah Wang Xing sudah bangun atau belum. Dia langsung meraung ke arah Xiao Lang, Dan seluruh tubuhnya melesat seperti anak panah. Di belakangnya, Xiao Lang dengan cepat berubah menjadi bentuk pertarungannya. Kecepatan lari Xiao Lang jauh lebih cepat daripada Long Chen, Jadi tidak butuh waktu lama bagi Xiao Lang untuk menyusul Long Chen. Pada saat ini, Long Chen duduk telentang, Dan mereka berdua berubah menjadi bayangan hitam Saat mereka bergegas menuju tempat Dong Fang Xuan Xiao. Saat mereka bergerak maju, Mata Long Chen berangsur-angsur memerah. Setelah dua bulan, Niat membunuhnya telah bangkit sekali lagi. Long Chen bisa menoleransi apapun, Tetapi dia tidak bisa menoleransi orang lain menyerang keluarganya Hanya karena mereka tidak bisa mengalahkannya. Setiap naga memiliki sisik terbalik, Dan mereka yang menyentuhnya pasti akan mati. Dong Fang Xuan Xiao adalah sisik terbalik Long Chen. Meskipun dia bukan ayah kandungnya, Dong Fang Xuan Xiao telah memberinya banyak hal. Dapat dikatakan bahwa tanpa perawatan Dong Fang Xuan Xiao, Tidak akan ada Long Chen saat ini. Niat membunuh secara bertahap menenggelamkan tekad Long Chen. Yang dan Feng, Tiga tetua iblis agung, Kali ini, Kalian pasti tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Titik-titik Pada saat ini, Taman bambu kecil masih dihiasi bintik-bintik cahaya. Sepetak tanah ini dipenuhi bambu hijau. Xuan kesangat menyukai bambu, Jadi Zhao Qingyun membangun tempat tinggal yang elegan untuknya Di hutan bambu ini dan menamainya Taman Bambu Kecil. Sejak Long Chen datang ke istana iblis surgawi, Dia telah tinggal di Taman Bambu Kecil lebih lama daripada di kediaman awan cerah. Pada saat ini, Xuan ke, Yang perutnya agak membuncit, Sudah tertidur dengan tenang. Karena sedang hamil, Dia butuh lebih banyak istirahat. Selain itu, Sejak Dong Fang Xuan Xiao dan Xuan ke kembali ke istana iblis surgawi, Mereka jarang berkultivasi. Mereka telah tertinggal terlalu jauh, Dan mereka tidak dapat menebusnya bahkan jika mereka mau. Selain itu, Istana iblis surgawi memang tempat yang dapat mengolah pikiran dan jiwa seseorang. Tentu saja, Premisnya adalah tidak seorang pun akan mengganggu mereka. Dong Fang Xuan Xiao mencium kening Xuan ke dengan lembut, Lalu menegakkan tubuhnya dan berjalan menuju halaman. Sambil menatap galaksi yang berkilauan di langit, Dia tersenyum lemah. Saat aku masih muda, Aku punya ambisi yang tak terbatas dan ingin menaklukkan galaksi ini, Tapi sekarang, Aku hanya ingin hidup bahagia dengan Xuan ke selama sisa hidupku. Xuan Xiao, Oh, Xuan Xiao, Ke benar-benar sudah tua. Ketika dia memikirkan Xuan ke, Dia tersenyum dan berpikir dalam hati, Jika KR menyukai kehidupan seperti ini, Maka aku juga Mampu menjalani kehidupan seperti ini selama sisa hidupku sudah lebih dari cukup. Butuh 20 tahun untuk mencapai puncak pencerahan, Dan itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Ambil contoh Chen Er, Aku ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Nona Lingqi untuk menjalani kehidupan sepertiku. Di mata Dong Fang Xuan Xiao, Dirinya yang sekarang jauh lebih bahagia daripada Long Chen. Yang tidak dapat dilihat oleh Dong Fang Xuan Xiao adalah bahwa kurang dari 300 meter jauhnya, Ada dua orang yang mendekatinya. Salah satunya adalah Yang Dan Feng, Dan yang lainnya adalah seorang pria parubaya dengan rambut acak-acakan dan wajah yang kotor. Tubuh bagian atasnya telanjang, Dan tubuhnya penuh dengan bekas luka. Di balik rambutnya yang acak-acakan, Orang dapat melihat matanya yang ganas yang menyerupai mata binatang buas. He Tian berbalik dan berkata dengan suara serak, Yang Dan Feng, Terima kasih telah memberiku kesempatan ini. Bisakah kamu memberiku pil sungai surga yang kamu janjikan padaku sekarang? Selama kamu dapat menyelesaikan tugas ini, Aku, Yang Dan Feng, Tentu saja akan menepati janjiku. Yang Dan Feng tidak mau repot-repot mempermainkannya. Dia langsung melemparkan kantong semesta ke He Tian dan berkata, Ambil ini. 200 ribu pil sungai surga akan cukup bagimu untuk mencapai tingkat kedelapan dari tingkat sungai surgawi. Ingat, Bunuh Dong Fang Xuan Xiao dan biarkan Xuan ke melihat seperti apa rupamu. Setelah itu, Kau bisa melarikan diri. Semakin jauh semakin baik. Jangan salahkan aku jika Zhao Qingyun mengejarmu dan membunuhmu. Saya telah mengambil uang seseorang untuk menghilangkan bencana. Saya mengerti. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. He Tian memeriksa kantong semesta di tangannya dan menemukan bahwa memang ada 200 ribu pil sungai surga di dalamnya. Dia menyimpannya dengan puas dan mengeluarkan pedang merah darah dari kantong semesta. Pedang laut darah, Katanya dengan gembira. Hari ini, kamu akhirnya memiliki kesempatan untuk minum darah sepuasnya. Dasar sampah. Untuk menghadapi orang tingkat pertama dari Heavenly River Tier, kau masih perlu mengeluarkan pedang tempur Earth Grade tingkat tinggi. Yang Dan Feng berkata dengan nada meremehkan. Yang Dan Feng, kau tidak tahu ini, tapi saat aku membunuh orang, aku selalu menggunakan pedang laut darah untuk memotong-motong mereka. Terutama saat berhadapan dengan Dong Fang Suan Xiao. Dia benar-benar berani tidur dengan wanita yang kuinginkan. Aku baru akan puas setelah aku memotong-motong tubuhnya, kata He Tian dengan ekspresi sinis. Baiklah, cepatlah dan lakukanlah. Jangan buang waktu lagi, atau kaulah yang akan mati, kata Yang Dan Feng dingin. He Tian menatapnya dengan dingin dan mengerutkan bibirnya. Kemudian, seperti angin puyuh, dia bergegas menuju kebun bambu. Kemanapun dia pergi, bambu-bambu itu terpotong menjadi dua. Potongan-potongan itu rata, dan bambu-bambu itu jatuh ke tanah satu per satu. Bahkan sebelum dia tiba, Dong Fang Suan Xiao sudah merasakan niat membunuh yang membabi buta darinya. Awalnya dia tenggelam dalam kebahagiaan, tetapi perubahan kejadian yang tiba-tiba ini menyebabkan wajah Dong Fang Suan Xiao menjadi pucat karena ketakutan. Dia buru-buru berteriak, Jin Er, lari. Pada saat kritis ini, hal pertama yang dipikirkannya adalah Zhao Suan Xing yang sedang hamil. Dong Fang Suan Xiao setidaknya berada di tingkat sungai surgawi, jadi teriakannya segera membangunkan Zhao Suan Ling. Namun, reaksi pertamanya bukanlah berlari, tetapi bergegas menghampiri. Dia panik dan wajahnya pucat, tetapi matanya dipenuhi dengan tekat. Dong Fang Suan Xiao tahu bahwa dia akan bereaksi seperti ini. Dia menghela nafas tak berdaya, lalu berdiri di depan Zhao Suan Xing dan menatap orang yang berjalan keluar dari hutan bambu bersamanya. Dia berotot, bertelanjang dada, dan mengenakan celana panjang compang kemping. Rambutnya tidak terurus, dan dia memegang pedang perang berwarna merah darah yang disandangnya di bahunya. Matanya dipenuhi dengan kebencian saat dia berjalan menuju Dong Fang Suan Xiao dan Little 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 Little. Dua kekasih yang berbahagia, aku penasaran apakah kalian masih mengingatku. He Tian mencibir sambil berjalan. Dia Tian. Bahkan jika dia berubah menjadi abu, Suan Ke masih akan mengingatnya. Ini karena pria ini telah mengejarnya dengan gila-gilaan ketika mereka masih muda, dan ketika dia kembali, dia membunuh istri dan putranya untuk memenangkan hati Suan Ke. Namun, bagaimana mungkin Suan Ke menyukai orang gila seperti itu? Dengan demikian, He Tian langsung diusir dari istana iblis surgawi oleh Zhao King Yun. Zhao Suan Xing tidak pernah menyangka bahwa dia akan kembali hari ini. Saat itu, Zhao King Yun telah dengan murah hati membiarkannya pergi, tetapi hari ini, dia jelas-jelas kembali untuk membunuhnya. Apakah dia masih belum bertobat? He Tian, ayahku telah melepaskanmu, tetapi kau masih berani datang ke istana iblis surgawi. Mengapa kau memegang pedang? Tidakkah kau tahu bagaimana cara berterima kasih kepada ayahku? Suan Ke berkata dengan cemas. Lelucon macam apa ini? Apa itu rasa terima kasih? Dia idiot karena tidak membunuhku. Apa hubungannya itu denganku? He Tian tertawa terbahak-bahak. Aku akan meninggalkan negara Changyang. Hari ini, aku menyelinap ke istana iblis surgawi untuk memenuhi permintaan terakhirku. Suan Ke, aku telah memperlakukanmu dengan tulus selama bertahun-tahun, tetapi kau memilih untuk mengikuti sampah, si Aobai. Itu tidak akan berhasil. Aku orang terkenal, jadi bagaimana mungkin aku kalah dari sampah? Hari ini, aku akan mengambil nyawanya. Jika kau takut darah, maka jangan lihat. Setelah aku membunuhnya, aku akan memberimu hadiah yang bagus. Oh, kau hamil. Anak sampah ini mungkin juga sampah. Sampah tidak punya hak untuk tinggal di dunia ini. Little-little-little, apa yang harus kulakukan untuk membunuh anak sampah ini dan tidak menyakitimu? Haha. Dong Fang Suan Xiao menghirup udara dingin. He Tian berada di level ke-7 Heavenly River Tier, sementara dia hanya di level pertama Heavenly River Tier. He Tian hanya butuh satu gerakan untuk membunuhnya. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak punya peluang untuk bertahan hidup. 384 Karena Dong Fang Suan Xiao menyukai kedamaian dan ketenangan, kebun bambu itu jauh dari bangunan lain di Istana Iblis Surgawi. Oleh karena itu, dia tahu bahwa tidak seorang pun akan datang menyelamatkan mereka pada saat kritis ini. Suan kecil, maafkan aku. Aku tidak berguna. Pada akhirnya, aku tidak bisa lepas dari malapetaka ini. Mungkin aku bukan orang yang tepat untukmu, tetapi aku telah menyanyiakan begitu banyak tahun masa mudamu. Aku pantas mati. Wajah Suan Xiao penuh dengan rasa sakit, yang membuat orang-orang merasa kasihan padanya. Kakak Suan Xiao. Air mata mengalir di mata Suan Ke. Dia memegang tangan Suan Xiao erat-erat dan menatap He Tian dengan suara tercekat. Setelah terperangkap selama 20 tahun, aku sudah sangat puas bisa bertemu denganmu lagi dan bersamamu untuk waktu yang lama. Hari ini, aku akan mati bersamamu. Aku tidak akan dipermalukan. Sayang sekali anak ini akan mati bahkan sebelum dia lahir. Kata-katanya membuat hati Suan Xiao semakin sakit. Jangan, dia pasti tidak akan berani menyentuhmu. Ming'er, aku akan menghentikannya meskipun hanya untuk sementara. Tatapan mata Dong Fang Suan Xiao dingin. Meskipun dia jauh lebih lemah dari He Tian, aura Dong Fang Suan Xiao jelas tidak kalah dengan auranya. He Tian merasa sedikit tidak nyaman saat melihat tatapan mata Dong Fang Suan Xiao yang tak kenal takut. Dia meludah ke tanah dan mencibir, tidak buruk, aku memang sangat tersentuh. Namun, aku tidak pernah percaya pada hal-hal seperti itu. Kau hanya sampah. Beranikah kau melawanku? Datang dan cobalah. He Tian tahu bahwa waktu sangatlah penting. Sambil berbicara, dia berjalan menuju Dong Fang Suan Xiao. Tekanan berat diberikan pada tubuh Dong Fang Suan Xiao. Pedang yang meneteskan darah memancarkan cahaya dingin yang menyelaukan Dong Fang Suan Xiao. Niat membunuh yang tak terhentikan mendekati Dong Fang Suan Xiao selangkah demi selangkah. Dong Fang Suan Xiao menggertakkan giginya. Ia mencoba memikirkan solusi, tetapi ia tahu bahwa solusi apapun tidak akan berguna dalam menghadapi kesenjangan kekuatan yang begitu besar. Tidak, aku tidak bisa membiarkan Ming Er mati bersamaku dan anak kita. Aku tidak bisa membiarkannya mati bahkan sebelum dia lahir. Tapi Tuhan, apa yang harusku lakukan? Apa yang kau inginkan dariku? Kau telah menggodaku selama 20 tahun hanya untuk bersama Ming Er. Jangan bilang aku tidak punya hak apapun. Dong Fang Suan Xiao terengah-engah saat matanya berangsur-angsur memerah. Kakak Suan Xiao, hati suan keberdesir saat melihat Dong Fang Suan Xiao. Kuku-kukunya hampir menancap ke dagingnya. Ke Er, aku hanya akan meminta satu hal darimu dalam hidup ini. Bisakah kau menyetujuinya? Dong Fang Suan Xiao berbisik di telinga Suan Ke. Jangan katakan lagi. Aku bisa menjanjikan apapun kepadamu, tetapi bahkan jika aku mati hari ini, aku akan berdiri di sisimu dan menghadapi ini bersamamu. Aku egois terhadap anakku, tetapi aku pikir dia akan memaafkanku. Mata Zhao Suan Qi dipenuhi dengan air mata. Dong Fang Suan Xiao benar-benar kecewa dengan Suan Ke yang keras kepala dan niat membunuh yang mendekat dari Hetian. Kekuatan, segalanya adalah kekuatan. Suan ketelah terperangkap di penjara setan bintang selama 20 tahun karena ia tidak memiliki kekuatan. Sekarang, karena kekuatannya, mereka harus mati di depannya. Ah, Dong Fang Suan Xiao meninju dadanya sendiri. Pada saat ini, Dong Fang Suan Xiao menatap Hetian dan berkata dengan suara rendah, jika ada kehidupan selanjutnya, aku percaya usahaku tidak akan kurang dari Chen Er. Chen Er, apakah itu Long Chen yang menjadi terkenal di Istana Setan Langit dan menyebabkan kegemparan di negara Changyang? Dia memang berbakat. Kamu benar-benar beruntung memiliki putra baptis seperti dia. Sayangnya, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu malam ini. Hetian tertawa terbahak-bahak sambil mengangkat pedang laut darah di tangannya. Pada saat berikutnya, dia akan mampu membelah Dong Fang Suan Xiao menjadi dua. Pada saat ini, suara dingin terdengar di belakang Hetian. Kamu salah. Aku bisa menyelamatkannya malam ini. Suara dingin ini jelas berasal dari pemuda itu. Meskipun dia begitu dekat, Hetian tetap tidak dapat menemukan jejaknya. Hal ini menyebabkan Hetian sangat terkejut. Dia buru-buru menoleh ke belakang, auranya meledak keluar, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Ketika dia berbalik, dia terkejut melihat seorang pemuda tinggi dan tampan dengan rambut hitam panjang berdiri di belakangnya. Di tangannya, ada pedang yang mengandung cahaya bintang redup. Long Chen, mengapa kamu ada di sini? Mata Hetian dipenuhi dengan keheranan. Sebelum datang ke sini, Yang dan Feng telah meyakinkannya bahwa tidak akan ada seorang pun yang muncul. Jadi apa yang terjadi dengan Long Chen di hadapannya? Dong Fang Suansiao dan Suanke merasa seolah-olah sedang bermimpi saat melihat Long Chen. Suanke hampir pingsan. Untungnya, Dong Fang Suansiao ada di sana untuk mendukungnya. Pada saat ini, kedua mata mereka dipenuhi air mata. Kali ini, mereka telah melewati gerbang neraka. Hanya mereka berdua yang tahu betapa berbahayanya itu. Mereka telah menunggu selama 20 tahun untuk hari ini. Tepat ketika semuanya akan hancur, mereka tidak menyangka bahwa Long Chen akan muncul. Dong Fang Suansiao dan Suanke cukup percaya pada Long Chen. Oleh karena itu, mereka tahu bahwa mereka pasti akan lolos dari kematian kali ini. Kegembiraan dalam hati mereka tentu saja tak terlukiskan. He Tian bahkan bisa merasakan aura Long Chen yang bahkan membuatnya takut. Pada saat kritis ini, dia sudah memutuskan. Dia akan membunuh Dong Fang Suansiao dalam waktu sesingkat mungkin dan kemudian melarikan diri. Dia berada di level ke-7 Heavenly Reverteier, sementara Long Chen hanya berada di level ke-6 Heavenly Reverteier. Tentu saja, dia juga tahu bahwa Long Chen telah mengalahkan Yang Jun. Kalau tidak, dia tidak akan begitu takut pada Long Chen. He Tian berbalik lagi, bersiap untuk membunuh Dong Fang Suansiao dengan satu tebasan. Namun, dia tidak menyangka bahwa wajah serigala besar akan muncul di depannya. Kemudian, api yang mengamuk melonjak ke arahnya. He Tian terkejut dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghindari api itu. Xiao Lang berdiri berjaga di samping Dong Fang Suansiao dan Suan Ke, sambil mendecahkan bibirnya dengan jijik. Jika bukan karena instruksi Long Chen, dia pasti sudah membunuh orang ini sekarang. Saat ini, hanya ada satu kata dalam benak He Tian, yaitu melarikan diri. Setelah menghindari api Xiao Lang, ia melompat dari tanah dan hendak pergi dengan cepat. Namun, yang mengejutkannya adalah sosok pemuda itu tiba-tiba muncul di hadapannya. Mata Long Chen sedikit merah. Dia menatap dingin ke arah He Tian dan Blut Si Saber di tangannya. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika bukan karena pengingatmu Rong Yu hari ini yang akan membuat Long Chen menyesali tindakannya. Long Chen hampir menyesalinya seumur hidupnya. Meskipun He Tian tidak berhasil, kebencian di hati Long Chen tidak berkurang karenanya. Karena kau di sini, maka jangan pergi. Suara samar Long Chen membuat He Tian sangat tidak nyaman. Pandangan gila perlahan muncul di matanya, dan dia meraung, baiklah, karena kau tidak ingin aku pergi, maka aku akan membunuhmu sebelum aku pergi. Aku tidak percaya bahwa aku, seorang Heavenly River Tier tingkat ke-7 tidak dapat mengalahkan seorang Heavenly River Tier tingkat ke-6 sepertimu. He Tian menjadi putus asa. Long Chen menyipitkan matanya. Jika saja waktu lain, aku masih ingin mempermainkanmu. Tapi hari ini, lebih baik kau mati saja dulu. Pada saat ini, He Tian meraung, dan pedang laut darah di tangannya memancarkan cahaya pedang yang ganas, menebas ke arah Long Chen. Long Chen langsung dipotong menjadi dua. Ketika cahaya pedang itu melesat, He Tian tiba-tiba menyadari bahwa ia telah memotong Long Chen menjadi dua bagian. Ia sangat gembira, dan berpikir dalam hati, seperti yang diduga, ayahmu adalah sampah, dan putramu juga sampah. Dia baru saja hendak membunuh Dong Fang Suan Xiao dan melarikan diri, tetapi dia tidak menyangka bahwa pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara seperti itu. Siapa yang baru saja kamu serang? Suara ini hampir terdengar di dekat telinga He Tian, dan rambut He Tian berdiri tegak. Pada saat kritis ini, dia terkejut, dan tepat saat dia hendak berbalik dan menyerang, ujung pedang tiba-tiba menembus dadanya. Ujung pedang itu mencuat keluar dari tubuhnya sejauh setengah meter. Pada saat ini, ada setetes darah di pedang bintang, yang dihiasi bintik-bintik cahaya bintang. Baru saat itulah He Tian menyadari jantungnya telah tertusuk. Dengan suara mendesing, Long Chen mencabut pedang bintang dari punggung He Tian. Pada saat ini, He Tian belum sepenuhnya mati. Dia berbalik dan menatap Long Chen dengan tak percaya, dan tergagap, bocah, aku. Bukankah aku membunuhmu? Apakah kamu tidak tahu bahwa istana setan langit memiliki hantu tanpa jejak? Long Chen langsung menggorok leher He Tian dengan pedangnya. Baru saat itulah mata He Tian terbelalak dan dia pun pingsan. Bahkan saat mati, dia tidak mengerti mengapa dia jauh lebih kuat dari Long Chen, tetapi di depan Long Chen, dia tidak bisa melawan sama sekali. Dong Fang Xuan Xiao dan Xuan ke menatap kosong ke arah pemandangan ini. Setelah melihat mayat He Tian menimbulkan banyak debu di tanah, mereka akhirnya mengakui bahwa kecakapan bertarung Long Chen telah jauh melampaui He Tian, yang berada di level ketujuh dari Heavenly River T.R. Dong Fang Xuan Xiao sangat gembira karena telah lolos dari kematian, dan dia buru-buru berkata, Chen, R, hari ini semua berkatmu. Masalah hari ini belum berakhir. Sebelum Dong Fang Xuan Xiao sempat menyelesaikan ucapannya, Long Chen tiba-tiba memotongnya, lalu menghilang di depan mata Dong Fang Xuan Xiao dalam sekejap mata. Xiao lang melolong dan segera menyusul. Dong Fang Xuan Xiao dan Xuan kesaling berpandangan, tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Long Chen. Pada saat ini, mereka tiba-tiba mendengar teriakan yang menggetarkan dari Long Chen. Yang dan Feng, apakah kamu masih mencoba melarikan diri? Oriental Xuan Xiao tercengang mendengar teriakan Dong Fang Xuan Xiao. Yang dan Feng. Kakak Xuan Xiao, itu pasti Yang dan Feng. Aku bertanya-tanya mengapa Istana Iblis Surgawi dijaga ketat, tetapi He Tian bisa datang ke sini. Pasti seseorang dari Istana Iblis Surgawi yang mengizinkannya masuk. Beberapa hari yang lalu, Chen R. memperoleh sihir agung benih Iblis hati Dao. Yang dan Feng pasti menyimpan dendam padanya. Kemungkinan besar He Tian lah yang mengizinkannya masuk. Oh tidak, jika Chen R. tahu yang sebenarnya, dia pasti akan membunuh Yang dan Feng. Dong Fang Xuan Xiao, yang akrab dengan kepribadian Long Chen, langsung memucat. 385. Awalnya, kemampuan Long Chen untuk mempelajari Heaven Tier Battle Skill dalam 20 hari telah mengejutkan Yang dan Feng. Saat itu, ia membutuhkan waktu 5 kali lebih lama. Ia, Yang dan Feng, tentu saja bukan orang biasa. Ia adalah salah satu jenius teratas di Demon Palace. Bagi Long Chen untuk dapat melakukan ini, hanya dapat dikatakan bahwa ia adalah seorang jenius di antara para jenius. Akan tetapi, ketika Long Chen menggunakan 3 hari untuk menyelesaikan lapisan pertama benih Iblis segala cara, dia hanya dapat digambarkan sebagai seorang jenius yang mengerikan. Namun, Yang dan Feng dengan tegas menolak menerima ini. Tidak mungkin. Dia pasti punya cara lain. Zhao Qingyun mungkin telah membesarkannya secara diam-diam sejak lama, sehingga dia bisa mempelajari benih Iblis dan benih Iblis. Dia baru mengungkapkannya saat Long Chen benar-benar dewasa, Yang dan Feng menjelaskan dalam hati. Mereka berdua telah mencapai level terkuatnya. Bagus, bagus, lumayan, lumayan juga. Tapi hari ini, kau berhasil membuatku marah. Sambil berbicara, Yang dan Feng menyingkirkan pedang berat di tangannya. Ia paling ahli dalam teknik jari, jadi ketika Long Chen menggunakan benih Iblis, ia benar-benar merasa terancam. Akibatnya, ia tidak punya pilihan selain melepaskan kecakapan bertarungnya yang sebenarnya. Neterward Skywrecking Finger adalah keterampilan pertempuran tertinggi dari Istana Iblis yang hanya berada di urutan kedua setelah Pedang Kaisar Iblis. Pada dasarnya, keterampilan ini berada di puncak keterampilan pertempuran tingkat bumi. Guruku bahkan telah menggunakan Neterward Skywrecking Finger hingga ke puncak kesempurnaan. Aku mungkin hanya mempelajarinya sedikit, tetapi itu sudah cukup untuk menghadapimu. Long Chen, karena kau tidak akan membiarkanku pergi, kau dapat menikmatinya, kata Yang dan Feng dengan kejam. Bodoh, gerutu Long Chen pelan. Apa katamu, Yang dan Feng selalu hidup seperti seorang pangeran, berdiri tegak di atas semua orang. Selain tiga tetua Iblis dan Zhao Qingyun, dia benar-benar tidak takut pada siapapun. Pendatang baru, Long Chen, sebenarnya sangat sombong. Dia sudah melewati batasnya, pikirannya memanas, dan tanpa sepatah kata pun, dia langsung meletuskan kis sejatinya yang paling kuat. Dia mengangkat satu jari dan menyerang Long Chen. Jari penusuk surga Neterward, memutar balikkan galaksi. Ini adalah teknik terkuat dari jari menusuk surga Neterward. Biasanya, hanya mereka yang berada di tingkat ke-9 dari tingkat sungai surgawi yang dapat menggunakannya, dan sudah sangat mengesankan bahwa Yang dan Feng dapat menggunakan jari ini hingga tingkat ini. Seketika, sinar cahaya dari ujung jari bersiul ke arah Long Chen. Seolah-olah pedang telah menembus kehampaan, berputar liar, menyebabkan bintang-bintang di sungai surgawi bergetar dengan momentum yang hebat. Anak sampah, bisakah kamu melakukan gerakan ini? Saat ia melakukan gerakan itu, Yang dan Feng tertawa terbahak-bahak. Dengan dukungan seni agung benih iblis hati Dao, kekuatan gerakannya terus meningkat. Ketika mencapai titik yang tidak terlalu jauh dari Long Chen, energi tebal itu berubah menjadi jari tebal yang menusuk ke arah Long Chen. Pada saat ini, Long Chen mencibir dan kilatan tajam keluar dari matanya. Melahap darah dunia, Ini adalah jurus pamungkas Long Chen. Di bawah kendali Long Chen, kabut merah darah langsung memenuhi ruang di sekitarnya. Bagi para kultifator di level yang sama, kemampuan melahap Devoring Blood World mengharuskan Yang dan Feng menggunakan setidaknya setengah dari energi sejatinya untuk menekan darah yang mendidih. Jika tidak, Yang dan Feng pasti akan mati karena darahnya dihisap. Apa-apaan ini? Ini adalah pertama kalinya dia melihat Devoring Blood World, dan Yang dan Feng langsung merasa ngeri. Kabut merah yang mengambang di sekitarnya berenang dan berubah menjadi bentuk naga suci yang menempel di tubuh Yang dan Feng. Kemampuan melahap yang gila itu menyebabkan wajah Yang dan Feng menjadi pucat pasi. Darah dalam tubuh Yang dan Feng tampak mendidih karena mengalir dengan tidak teratur, menyebabkan darah Yang dan Feng mendidih. Pada saat ini, dia menggunakan energi sejatinya yang paling besar untuk menampilkan jurus pamungkasnya. Namun, dia tidak punya pilihan selain menarik sebagian energi sejatinya. Jika tidak, dia akan menyemburkan darah dan mati dalam situasi aneh ini. Dan tepat ketika Yang dan Feng menarik sebagian energi sejatinya, menyebabkan jurus terakhir Neterward Heaven Piercing Finger melemah, Long Chen tahu bahwa kesempatannya telah tiba. Tubuhnya yang tenang, pada saat ini, langsung meletus, dan traceles spekter ditampilkan. Long Chen bergegas maju, star sword di tangannya tiba-tiba melambai, dan kemudian, dia menghilang dengan aneh. Pedang bayangan. Ini adalah pertama kalinya Long Chen menggunakan pedang bayangan. Bagaimana mungkin teknik pedang yang diajarkan Lingqi bisa sederhana? Yang dan Feng tiba-tiba merasakan aura yang menyesakkan. Dia mengangkat kepalanya karena terkejut, dan pada saat ini, berkoordinasi dengan hantu tanpa jejak Long Chen, bayangan bila pedang muncul dengan panik di depan Yang dan Feng. Serangan terkonsentrasi itu membuat Yang dan Feng menjadi gila. Pada saat ini, ia menghadapi krisis kematian. Pada saat ini, Dongfang Suansiao bergegas dari belakang bersama Suan Ke, menatap kosong ke pemandangan ini. Di arah lain, tiga tetua iblis bergegas mendekat dan juga melihat pemandangan ini. Tidak. Mereka tidak dapat menyelamatkan Yang dan Feng dari jarak yang begitu jauh, jadi mereka hanya dapat mengeluarkan suara gemuruh yang memekatkan telinga, tetapi pada dasarnya itu tidak berguna. Tatapan mata Long Chen dingin, dan pedang di tangannya masih memotong leher Yang dan Feng tanpa ragu-ragu, lalu langsung menjauh. Saat Devoring Blood World berhasil, Long Chen mundur. Pada saat ini, Long Chen sudah merasakan kedatangan tiga tetua iblis. Dia memanggil Xiao Lang, dan tanpa berkata apa-apa, dia berdiri di depan Dongfang Suansiao. Dongfang Suansiao menatap kosong ke arah bocah dengan tulang punggung kuat di depannya. Di tangannya, dia masih memegang pedang bintang. Saat ini, ada banyak darah merah yang perlahan menetes dari pedang bintang. Pada saat ini, ketiga tetua iblis telah tiba. Di depan mereka adalah Yang dan Feng, yang sedang menatap mereka dengan mata terbuka lebar. Mereka tiba-tiba menemukan bahwa ada garis darah di leher Yang dan Feng. Pada saat ini, Yang dan Feng sedang menatap mereka dengan mata heran, tidak bergerak. Dan Feng. Mata tetua iblis pertama hampir pecah. Dia bergegas ke Yang dan Feng. Ketika tangannya menyentuh tubuh Yang dan Feng, kepala Yang dan Feng terlepas, lalu jatuh ke tanah sambil mengerutu, berguling beberapa kali, menyeret garis darah yang panjang. Pada saat ini, sejumlah besar darah menyembur keluar dari leher tubuh tanpa kepala yang dipegang oleh tetua iblis pertama, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. 20 tahun berkultivasi sebagai ganti mayat dingin di depannya ini. Sebenarnya, sebelum datang ke sini, Long Chen sudah membuat persiapan untuk membunuh Yang dan Feng. Dia sudah menduga bahwa jika Yang dan Feng adalah orang di balik ini, dia pasti ada di dekatnya. Kemudian, semuanya menjadi kenyataan. Meskipun dia membunuh Yang dan Feng, dia tetap tenang. Saat ini, dia menatap ketiga tetua iblis dengan dingin, tanpa ada niat untuk bergidik. Dia telah mengatur agar Wang Xing menemukan Zhao Qingyun. Faktanya, sebelum pertarungan antara Long Chen dan Yang dan Feng, Long Chen telah menemukan kedatangan Zhao Qingyun dengan mata iblis pemakan jiwa. Namun, Zhao Qingyun belum muncul sebelumnya, menonton dalam kegelapan. Long Chen tahu bahwa Zhao Qingyun mengizinkannya melakukan ini, jadi dia bekerja lebih keras dan langsung membunuh Yang dan Feng sebelum tiga tetua iblis tiba. Dia langsung memenggalnya dengan pedang bayangan sisa. Pada saat ini, Zhao Qingyun tidak jauh dari sisi kiri Long Chen. Dan ketiga tetua iblis itu berada di depan Long Chen. Tetua iblis pertama menatap murid di depannya, matanya penuh dengan ketidakpercayaan, penyesalan, kemarahan, dan akhirnya berubah menjadi niat membunuh di matanya. Dia memasukkan tubuh dan kepala Yang dan Feng ke dalam tas Kiangun, dan matanya yang berwarna merah darah menatap Long Chen. Dan dua tetua iblis lainnya penuh dengan kesedihan. Yang dan Feng dapat dikatakan sebagai murid yang paling menonjol dari tiga tetua iblis. Karena dia seorang pria, dia bahkan lebih berharga daripada Murong Yu. Dia adalah upaya terbesar dari tiga tetua iblis. Sekarang, upaya ini mati di tangan Long Chen. Mereka awalnya ingin membunuh Long Chen, bagaimana mungkin mereka tidak melakukannya sekarang? Ketiga tetua iblis itu saling memandang. Tetua iblis termuda melangkah maju dan berkata, Kakak, biarkan aku yang melakukannya. Dia membunuh Dan Feng. Bahkan jika dia adalah murid dari Master Istana, dia tidak dapat lolos dari takdir kematian. Biarkan aku mengirimnya ke surga barat. Kakak, ku mohon. Jangan biarkan dia mati terlalu cepat. Suara tetua iblis pertama terdengar serak. Dari suaranya, dapat terdengar betapa kerasnya dia berusaha menahan emosinya saat ini. Aku tahu. Wajah tetua iblis ketiga tampak garang. Ia berjalan ke arah Long Chen dan langsung menyapu di depannya. Saat ia hendak bergerak, seorang pria berambut putih yang tampak seperti pria paruh baya berdiri di depannya. Ia adalah Zhao Kinyun. Kepala Istana. Tetua iblis ketiga terkejut dan segera mundur ke sisi kedua tetua iblis lainnya. Dalam hatinya, dia tahu bahwa dia dapat dengan mudah membunuh Long Chen, tetapi Zhao Kinyun adalah orang yang tidak dapat dikalahkan oleh mereka bertiga. Suasana hening sejenak. Pada saat ini, tatapan mata dingin Zhao Kinyun bertemu dengan tatapan mata merah darah dari tetua iblis pertama. Tetua iblis pertama yang tua itu seperti binatang buas yang baru saja bangun, memancarkan aura permusuhan yang menakutkan. Kepala Istana, murid yang telah kupelajari dengan susah payah selama 20 tahun telah pergi begitu saja. Jika kau tidak memberiku penjelasan, aku khawatir masalah hari ini tidak akan baik. Tetua iblis pertama terdiam beberapa saat dan berkata dengan suara serak. Dengan kata lain, jika mereka tidak menyerahkan Long Chen, tetua iblis pertama tidak akan pernah menyerah. Pena tua iblis pertama, ada beberapa hal yang menurutku tidak perlu kukatakan. Pada saat ini, Zhao Kinyun tiba-tiba berkata, sebenarnya, tidak lama setelah Long Chen datang ke sini, Zhao Kinyun sudah tiba, jadi dia tahu banyak hal di dalam hatinya. Mendengar perkataan Zhao Kinyun, tetua iblis pertama terkejut. Dia tahu bahwa Zhao Kinyun mungkin sudah mengetahui rencana mereka. Pada saat ini, Long Chen berkata dengan suara yang jelas, kalian bertiga, sepertinya kalian masih belum tahu apa yang terjadi. Yang dan Feng berkolusi dengan orang luar dan menyuruh mereka menyelinap ke Istana Iblis Surgawi dengan maksud untuk mengambil nyawa ayah angkatku. Orang yang tidak berperasaan dan tidak adil seperti itu benar-benar berani bergerak melawan menantu Tuan Istana. Sungguh kurang ajar. Katakan padaku, apakah dia pantas mati? Sebagai anak angkat ayah angkatku, haruskah aku membunuhnya? Tidak ada bukti. Omong kosong. Tetua Iblis ketiga mencibir, terserah apa katamu. Mana buktinya? Mana saksinya? Orang mati tidak akan bercerita. Dan Long Chen, bahkan jika dan Feng melakukan kesalahan, apa hakmu untuk membunuhnya? Kita harus menghukumnya. Ku rasa kau telah melakukan kejahatan besar, dan kau pantas mati. 386. Seseorang ingin menyakiti ayahku, jadi aku membunuhnya. Ini masalah biasa. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja cucu yang tidak berguna itu. Kupikir dia mengaku sebagai murid nomor satu istana Iblis Surgawi. Dia benar-benar tidak cukup kuat untuk dibunuh, kata Long Chen mengejek sambil menyimpan pedang bintangnya. Siapa yang kau panggil cucu? Tetua Iblis ketiga merasa cemas. Yang dan Feng sudah mati, jadi dia harus mendapatkan kembali apa yang telah hilang hari ini. Saat dia hendak berbicara, Tetua Iblis pertama menghentikannya. Tetua Iblis ketiga tercengang. Dia mengikuti pandangan kakak laki-lakinya dan menatap Zhao Qingyun. Saat ini, pandangan Zhao Qingyun tampak sangat suram. Dia marah. Tetua Iblis ketiga terkejut. Ayo pergi. Tetua Iblis pertama berkata dengan santai lalu berbalik untuk pergi. Tetua Iblis kedua segera mengikutinya. Hanya Tetua Iblis ketiga yang tertegun sejenak. Lalu dia menatap Long Chen dengan tajam dan berbalik untuk pergi. Kakak, mengapa kau membiarkannya begitu saja? Tetua Iblis ketiga bertanya dengan cemas setelah berjalan beberapa saat. Tetua Iblis pertama menatap ke depan dengan dingin dan tidak berkata apa-apa. Hanya Tetua Iblis kedua yang menjelaskan kepadanya, Kakak ketiga, tidakkah kau mendengar apa yang dikatakan Zhao Qingyun? Aku khawatir dia sudah tiba di tempat kejadian. Dia telah melihat rencana kita dengan matanya sendiri. Apa gunanya berdalih? Berdalih hanya akan membuat Zhao Qingyun semakin membenci kita. Kita secara terbuka menentangnya. Jika dia tidak mempertimbangkan situasi keseluruhan, kita pasti sudah terbunuh sejak lama demi kerja keras kita untuk mempertahankan Istana Iblis surgawi. Kata-kata Tetua Iblis kedua mencerahkan Tetua Iblis ketiga. Kemudian matanya menjadi gelap dan dia berkata, Aku tidak terima dengan kematian dan Feng. Aku telah melatihnya selama 20 tahun untuk bersaing memperebutkan Master Istana berikutnya. Sekarang dia sudah pergi. Aku benar-benar tertekan. Apa gunanya tertekan? Siapa yang tahu bahwa Long Chen begitu jahat? Tapi aku punya pertanyaan besar dalam benaku. Bagaimana Long Chen tahu bahwa sesuatu akan terjadi pada Dong Fang Suan Xiao? Wajah Tetua Iblis kedua tidak terlihat begitu baik. Pada saat ini, Tetua Iblis pertama yang berjalan di depan berkata, Pasti ada pengkhianat di antara kita. Dia pasti telah memberitahu Long Chen. Pengkhianat. Siapa? Malam itu, hanya ada enam orang dari kita. Tidak mungkin kita bertiga menjadi pengkhianat. Yang Jun membenci Long Chen sampai ke tulang, dan itu juga tidak mungkin. Adapun Xiao Yu. Kaka, maksudmu Xiao Yu? Tetua Iblis kedua punya firasat buruk. Mendengar kata-kata Tetua Iblis pertama, pikirannya pun terkonfirmasi. Wajah Tetua Iblis kedua tiba-tiba menjadi sangat jelek. Sebagai gurunya, kamu seharusnya tahu apa yang dipikirkan Xiao Yu. Dia tidak pernah menyukai Gunung Alkimia. Tampaknya perjodohan yang kita lakukan dengan paksa telah menempatkannya dalam posisi yang sulit. Tetua Iblis pertama berhenti dan menatap langit berbintang di luar. Itu Little Yu. Bajingan itu, beraninya dia menjebak orang-orangnya sendiri. Dia pantas mati. Aku akan membunuhnya sekarang juga. Wajah Tetua Iblis ketiga tampak garang, dan dia hendak pergi tanpa mengatakan apapun. Berhenti. Tetua Iblis pertama memarahi dan berkata, kakak ketiga, bisakah kau menggunakan otakmu? Kau sudah tidak muda lagi. Sekarang Gunung Alkimia sudah mati dan Yang Jun tidak berguna, Xiao Yu adalah satu-satunya kartu truf kita. Tanpa dia, Pedang Kaisar Iblis pasti akan jatuh ke tangan Long Chen. Kita tidak hanya tidak bisa menyentuh Xiao Yu, tetapi kita juga harus melatihnya dengan baik. Tapi, ini tidak adil bagi Gunung Alkimia. Tetua Iblis ketiga sedikit bingung. Siapa bilang aku tidak bisa menyiksanya jika aku ingin melatihnya? Sepertinya dia punya kesan yang baik tentang Long Chen. Gadis-gadis muda-muda bingung dengan mimpi-mimpi ilusi itu. Sudah waktunya untuk mengajari Xiao Yu apa yang paling penting. Ayo kembali. Begitu dia selesai berbicara, mereka bertiga terus berbicara dan berjalan menuju ke arah kota Sanmo. Kematian Yang dan Feng merupakan pukulan telak bagi mereka, tetapi itu tidak berarti mereka telah berhenti. Sebaliknya, mereka akan lebih agresif. Pada saat ini, Long Chen, Zhao Qingyun, dan yang lainnya telah mengikuti Dong Fang Xuan Xiao ke Taman Bambu Kecil. Zhao Qingyun tidak ingin mempublikasikan masalah ini, jadi Long Chen mengurus mayat-mayat di depan Taman Bambu Kecil. Namun, bambu yang rusak tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Sayang sekali bambu-bambu ini hancur. Zhao Xuan Xiao menggelengkan kepalanya. Selama dia baik-baik saja, semuanya akan baik-baik saja. Ming'er, aku benar-benar berpikir bahwa kita tidak akan mampu bertahan malam ini. Itu semua berkat Chen'er. Dong Fang Xuan Xiao menatap Long Chen dengan gembira. Itu semua berkat Long Chen bahwa dia masih bisa berdiri di sini. Kembali di Nine Demon Mountain, dia tidak pernah membayangkan bahwa bocah luar ini benar-benar akan tumbuh sedemikian rupa. Bahkan Zhao Qingyun sedikit terkesan dengan kemampuan Long Chen mengalahkan Yang dan Feng. Ia berkata, sepertinya ini adalah kekuatan yang kau gunakan untuk mengalahkan kota Song Song. Bagus sekali. Selama kau terus seperti ini, peluangmu untuk mendapatkan pedang kaisar iblis sangat tinggi. Tujuan datang ke istana iblis surga adalah untuk memperoleh tiga buku petunjuk rahasia dan berkultivasi hingga setidaknya tingkat kedelapan dari tingkat sungai surgawi. Sekarang, ia hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai dua hal ini. Setelah menyelesaikan dua hal ini, Long Chen sudah memiliki kekuatan awal untuk berjuang kembali ke kota kekaisaran Biang. Mereka mungkin tidak akan menyebarkan berita tentang apa yang terjadi malam ini, jadi cobalah untuk tidak menyebarkannya juga. Sedangkan untuk Yang dan Feng, biarkan saja dia menghilang. Sejujurnya, Zhao Qingyun sebenarnya sangat marah hari ini. Jika Long Chen tidak membunuh Yang dan Feng, dia mungkin akan bertindak sendiri. Di istana iblis surgawi, Zhao Qingyun seperti singa. Anak-anak kucing dan anjing kecil di depannya melompat-lompat, dan tidak peduli seberapa banyak masalah yang mereka timbulkan, dia tidak peduli. Tetapi anak-anak kucing dan anjing kecil ini sebenarnya memiliki rencana terhadap anaknya, bagaimana mungkin Zhao Qingyun tidak marah. Jika bukan karena situasi keseluruhan istana iblis surga, dia bahkan akan menghajar tiga tetua iblis besar hari ini. Zhao Qingyun tidak percaya bahwa tiga tetua iblis besar tidak akan berpartisipasi dalam rencana yang begitu kejam. Chen, aku tidak punya dendam dengan Yang dan Feng. Kenapa dia menyerang kita? Tanya Dong Fang Xuan Xiao. Long Chen tertawa getir dan berkata, Ayah angkat, aku benar-benar melibatkanmu kali ini. Aku dapat dianggap telah mencuri seni benih iblis besar Dao dan hati tingkat kedua milik Yang dan Feng. Dia tidak dapat menyentuhku, jadi aku khawatir dia ingin membunuhmu untuk melampiaskan amarahnya. Bukan hanya itu. Zhao Qingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, Menurutku, ini seharusnya diputuskan oleh tiga tetua iblis besar terlebih dahulu. Mereka seharusnya khawatir tentang Pedang Kaisar Iblis, jadi mereka ingin mengacaukan pikiran Long Chen sebelum pertarungan memperebutkan Pedang Kaisar Iblis. Mereka ingin kamu membuat kesalahan dan kemudian kalah dari junior mereka dalam pertarungan memperebutkan Pedang Kaisar Iblis. Bagaimanapun, Pedang Kaisar Iblis terlalu penting bagi Istana Iblis Surga. Melihat kamu baru saja tiba di sini, wajar saja jika mereka memperlakukanmu sebagai orang luar. Memang seharusnya begitu. Namun, metodenya sungguh sangat tercelah. Terlebih lagi, dia jelas tidak menganggapmu ada di matanya sama sekali. Long Chen menganggupkan kepalanya. Alasan mengapa mereka mengambil risiko seperti itu mungkin karena mereka ingin murid mereka menjadi penguasa istana berikutnya. Zhao Qingyun tersenyum tak berdaya. Penguasa istana berikutnya, bukankah kau masih hidup? kata Long Chen sambil tersenyum. Seberapapun kuatnya seseorang, mereka akan menua. Cepat atau lambat, aku harus menyerahkan posisiku sebagai penguasa istana kepada orang lain. Kau seharusnya tidak tahu, tetapi aturan Istana Iblis Surga kita adalah siapapun yang memperoleh tiga buku rahasia besar, berhasil mengolahnya, dan berhasil mengendalikan Pedang Kaisar Iblis akan menjadi penguasa Istana Iblis Surga berikutnya. Long Chen, dengan kecepatan kultifasimu, kau secara alami dapat mempelajari jalan Pedang Kaisar Iblis. Jadi sekarang kau hanya kekurangan Pedang Kaisar Iblis. Inilah alasan mengapa orang lain takut padamu. Hah! Long Chen tercengang. Sejujurnya, dia tidak berniat menjadi penguasa Istana-Istana Iblis Surga. Tentu saja, jika kamu tidak mau, tidak ada yang akan memaksamu. Namun, Palace Lord of Heaven Demon Palace memiliki kekuatan dan status di atas jutaan orang. Aku secara langsung mengendalikan tiga wilayah Kerajaan Changyang. Di seluruh Kerajaan Changyang, satu-satunya yang memiliki kekuatan lebih dari Palace Lord of Heaven Demon Palace adalah raja dari keluarga kerajaan. Palace Lord of Heaven Demon Palace, kamu memiliki puluhan ribu murid Sky Demon yang siap membantumu, dan tidak kurang dari seratus ribu murid sekte luar di seluruh Kerajaan Changyang. Kamu secara langsung mengendalikan sebagian kecil Kerajaan Changyang, dan suatu hari, kamu bahkan dapat memimpin Palace Lord of Heaven Demon Palace untuk menggulingkan kekuasaan keluarga kerajaan. Apakah kamu bersedia mengambil posisi seperti itu? Long Chen dapat melihat bahwa Zhao Qingyun sebenarnya mencoba membujuk Long Chen untuk menjadi penguasa Istana Surga Iblis berikutnya. Bagaimanapun, Long Chen sekarang adalah muridnya, dan dia juga seorang junior yang dia sukai dan bahkan kagumi. Benar sekali, Chen R., mulai sekarang kau boleh mengambil alih. Dengan perlindunganmu, kita sebagai suami istri akan hidup nyaman di sini. Tidak akan ada yang menindas kita, kan? Kata Xuan Kedengan Candaan yang Langka. Hanya dong Fang Xuan Xiao yang tidak mengatakan apa-apa, karena dia mengerti Long Chen. Seperti yang diharapkan, Long Chen tersenyum dan berkata, Tuan, saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan membunuh mereka yang menduduki peringkat dalam keluarga kerajaan, Kaisar Pedang, Pedang Iblis, dan Lin Zichen. Mengenai apakah saya dapat menggulingkan keluarga kerajaan atau tidak, itu akan tergantung pada serangan Anda selanjutnya. Mengenai posisi penguasa istana-istana Iblis Surga, apakah menurut Anda saya bersedia tinggal di sini? Long Chen menatap Zhao Qingyun dan berkata sambil tersenyum, tapi itu bukan senyuman. Haha, aku tahu kamu sombong dan tidak peduli dengan posisi ini. Namun, ini adalah hal yang baik, jadi aku tidak akan memaksamu. Zhao Qingyun tiba-tiba tersenyum. Sebenarnya, dia mengerti Long Chen. Dengan kecepatan Long Chen saat ini, masa depannya hanya bisa digambarkan sebagai tak terbatas. Seorang palace Lord of Heaven Demon Palace masih jauh dari akhir hidupnya. Yang dia butuhkan hanyalah waktu. Dong Fang Xuan Xiao juga tersenyum karena ini memang sesuai dugaannya. Hari ini, jangan bicarakan tentang hubungan guru dan murid kita. Kami bertiga adalah laki-laki, satu tua, satu muda, dan satu setengah bayah. Kami tidak memiliki hubungan darah, tetapi kami dapat duduk di sini dan saling memanggil ayah dan anak. Ini adalah takdir. Untuk merayakan keselamatanmu, kami bertiga akan minum sepuasnya. Ke'er, siapkan anggur. Ayah mertua, aku di sini. Ke'er sedang hamil, jadi dia harus beristirahat, kata Dong Fang Xuan Xiao dengan tergesa-gesa. Tidak, bagaimana mungkin aku bisa melewatkan kesempatan bahagia seperti ini? Xuan ke tersenyum nakal dan mengedipkan mata pada Dong Fang Xuan Xiao. Kamu akan segera menjadi seorang ibu, tetapi kamu masih berpura-pura manis. Sungguh tidak sopan, canda Dong Fang Xuan Xiao. Bajingan, Xuan ke meninju bahu Dong Fang Xuan Xiao beberapa kali dengan ekspresi manis di wajahnya. Melihat ini, Long Chen tiba-tiba merasa sedikit tersentuh. Dia tahu bahwa kebahagiaan inilah yang ingin dia lindungi dengan nyawanya. 387. Kota Tiga Setan. Di luar masih gelap, bangunan-bangunan di kota Sanmo tinggi dan tertutup rapat, sehingga cahaya bintang sulit menembusnya, yang membuat tempat itu tampak suram dan menakutkan. Pada saat ini, di aula utama kota Sanmo, tiga tetua iblis agung sedang duduk di kursi masing-masing, menatap gadis yang gemetar di bawah dengan mata dingin. Wajah Murong Yu pucat pasi. Dia menundukkan kepalanya. Di bawah tatapan tiga tetua iblis, dia merasakan kulit kepalanya kesemutan. Dia tahu bahwa apa yang terjadi malam ini pasti telah terungkap. Yu kecil, dan Feng sudah mati. Apakah kamu tahu itu? Pada saat ini, suara tetua iblis kedua tiba-tiba terdengar di telinga Murong Yu. Murong Yu terkejut dan kemudian menemukan bahwa tetua iblis kedua berdiri di sampingnya. Wajahnya yang keriput hanya setengah meter di depannya. Murong Yu bertubuh tinggi, satu kepala lebih tinggi dari tetua iblis kedua. Dia sudah meninggal. Berita ini tentu saja merupakan kejutan bagi Murong Yu. Tujuan Murong Yu adalah membuat Yang Dan Feng gagal. Pada saat itu, He Tian akan menjadi orang yang mati. Bagaimana mungkin Yang Dan Feng? Kepala istana telah membunuhnya. Tanya Murong Yu tanpa daya. Jadi, Anda telah mengakui bahwa Anda pergi ke Long Chen untuk mengungkapkan rencana tersebut. Tetua iblis kedua tidak menjawabnya tetapi malah bertanya. Karena Murong Yu menyebut-nyebut tentang kepala istana, itu berarti dia mengetahuinya. Murong Yu hanya bisa menganggup tak berdaya. Sebenarnya, dia tahu dalam hatinya bahwa sesuatu pasti telah terjadi sejak tiga tetua iblis agung memanggilnya ke sini di tengah malam. Dan mereka yakin bahwa dialah informannya. Karena itu, dia tahu bahwa semakin dia berdalih, semakin kecil peluangnya untuk selamat. Karena itu, dia memilih untuk mengakuinya secara langsung. Kenapa? Tetua iblis kedua bertanya dengan ekspresi sedih. Menurutku itu tidak pantas. Lagi pula, aku tidak ingin menikahi Yang Dan Feng. Kata Murong Yu tanpa daya, tidak dapat memikirkan jawaban lain. Tetua iblis kedua tercengang. Guru, saya benar-benar tidak tahu ini akan terjadi. Saya pikir Long Chen hanya akan membunuh Hetian. Saya tidak menyangka Yang Dan Feng akan mati. Murong Yu menjelaskan dengan air mata di matanya. Sebenarnya, izinkan aku memberitahumu satu hal. Yang Dan Feng tidak dibunuh oleh kepala istana. Melainkan Long Chen, suara tetua iblis kedua terdengar tajam. Chen panjang. Murong Yu tertegun dan berkata, tidak mungkin Long Chen. Dia tidak memiliki kekuatan seperti itu. Seharusnya serigala iblis di sampingnya. Tidak, itu Long Chen. Tidak, itu Long Chen. Dia sudah memiliki kekuatan untuk mengalahkan Dan Feng. Dengan kata lain, Long Chen saat ini juga dapat mengalahkanmu dengan kekuatan sejatinya sendiri. Jika tidak ada yang salah, Pedang Kaisar Iblis pasti akan menjadi miliknya, dan kepala istana berikutnya dari Istana Setan Langit juga akan menjadi dia. Jika dia menjadi kepala istana, ketiga tetua iblis akan tamat. Little Yu, kau akan menjadi pendosa abadi kami. Karena keegoisanmu, kau telah melukai kami semua, termasuk adik-adikmu. Apakah kau layak mendapatkan semua tahun pengasuhan yang telah kuberikan padamu? Suara tetua iblis kedua semakin keras dan keras hingga berubah menjadi raungan. Tuduhan tajam itu membuat jantung Murong Yu berdegup kencang dan air mata mengalir dari matanya. Tetua iblis kedua benar. Tanpa dia, tidak akan ada Murong Yu hari ini. Dapat dikatakan bahwa tetua iblis kedua adalah orang tua keduanya. Dengan suara plop, Murong Yu berlutut di tanah dan bersujud kepada gurunya dan para tetua iblis lainnya. Dia menangis seperti bunga pir, Guru, aku salah. Aku telah mengecewakanmu, aku telah mengecewakan kalian semua. Yu kecil pantas mati sepuluh ribu kali. Bunuh aku dan biarkan aku menebus kesalahanku. Dia merasa sangat tidak nyaman. Seolah-olah dia bahkan tidak bisa bernapas di dadanya. Yu kecil, bangunlah dulu. Meskipun kau telah melakukan kesalahan, aku tidak ingin membunuhmu. Suara tetua iblis kedua tiba-tiba menjadi lembut. Dia dengan lembut membantu Murong Yu berdiri. Tapi, Guru, karena saya telah melakukan kesalahan besar, saya minta maaf. Puncak alkimia sudah mati. Kau adalah murid kesayanganku. Bagaimana mungkin kami membiarkanmu mati? Jika begitu, kami, tiga tetua iblis agung, tidak akan punya keturunan. Tetua iblis kedua membujuknya dengan sabar. Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan? Lebih baik anda menghukum saya. Saat ini, Murong Yu sedang dalam dilema. Jika apa yang dikatakan oleh tetua iblis kedua itu benar, bahwa dia telah menyakiti semua saudaranya dan guru yang telah melatihnya dan membuatnya merasa paling dekat, dia memang merasa bersalah. Lupakan saja hukuman itu. Namun, kami bertiga telah mendiskusikannya dan memutuskan untuk memberimu tugas. Jika kau dapat menyelesaikannya, kami tentu akan memaafkanmu. Suara samar tetua iblis kedua terdengar di telinga Murong Yu. Tuhan, tolong beritahu saya. Saya akan menyelesaikan tugas itu. Murong Yu menganggup cepat. Jangan khawatir, kakak. Tunjukkan padaku benda itu. Tetua iblis kedua menoleh dan menatap tetua iblis pertama. Pada saat ini, tetua iblis pertama menganggup dan mengeluarkan bambu biru dingin dari tas universal. Murong Yu menatapnya dan bibir merah mudanya sedikit terbuka. Dia berkata dengan heran, Bukankah ini roh asli jiwa es? Mengapa ada yang lain? Kami sudah lama mendapatkan roh asli jiwa es ini. Kami berencana bahwa jika kamu atau Dan Feng mendapatkan roh asli jiwa es lainnya, kami akan memberikannya kepada yang lain sehingga kalian berdua bisa memasuki tingkat ke sembilan alam sungai langit. Kemudian kami akan memiliki dua prajurit di tingkat ke sembilan alam sungai langit untuk menekan keluarga kerajaan. Sayangnya, roh asli jiwa es diambil oleh Long Chen dan Dan Feng dibunuh oleh Long Chen, tetua iblis kedua mendesah. Guru, Bukankah aku telah melakukan kesalahan? Mengapa Anda masih ingin memberiku roh asli jiwa es? Murong Yu merasa sulit untuk mempercayainya. Merupakan suatu kebajikan yang besar untuk mengetahui kesalahanmu dan memperbaikinya. Selama kamu dapat menyelesaikan tugas yang kami berikan kepadamu, kami akan dengan senang hati memberimu roh asli jiwa es. Tertua iblis kedua tersenyum lembut. Wajahnya penuh kerutan, yang membuatnya tersenyum sedikit menakutkan. Tuan, tugas apa yang Anda inginkan agar saya selesaikan? Murong Yu mulai mengambil keputusan bahwa ia tidak boleh mengecewakan mereka. Sangat mudah. Dalam pertarungan memperebutkan pedang iblis kekaisaran yang akan datang, kau harus mendapatkannya. Pada saat yang sama, kau harus menjadi kepala istana-istana iblis langit. Yang terpenting, dalam pertarungan memperebutkan pedang iblis kekaisaran, kau harus membunuh Longchen untuk membalaskan dendam puncak alkimia dan menebus dosa-dosamu. Dengan cara ini, kau akan layak mendapatkan pelatihan kami dan roh asli roh es kami. Tetua iblis kedua berkata-kata demi kata. Wajah Murong Yu menjadi pucat. Dia berkata dengan ragu-ragu, Tuan, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan pedang kaisar iblis dan kepala istana dari istana iblis surgawi. Tetapi apakah Anda harus membunuh Longchen? Memikirkan pemuda itu, dia takut dia tidak akan bisa melakukannya. Ya, itu yang paling penting. Kau harus membunuhnya. Tetua iblis kedua mengingatkan. Pada saat ini, tetua iblis kedua berjalan di depan Murong Yu dan menatap Murong Yu dengan dingin. Dia bertanya, Yu kecil, kamu telah bersikap lembut kepada Longchen beberapa kali. Katakan padaku, apakah kamu telah jatuh cinta padanya? Tidak, tidak. Bagaimana mungkin? Murong Yu terkejut dan buru-buru mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Pada saat ini, dia sangat bingung. Ketika dia memikirkan Longchen, dia juga memikirkan Lingqi yang ada di sampingnya. Murong Yu tahu bahwa Longchen pada akhirnya hanyalah seorang pejalan kaki, dan dia tidak akan berinteraksi dengannya. Cukup, karena tidak ada rasa sayang, kita adalah musuh bebuyutan. Apakah kamu setuju? Tetua iblis kedua menatap lurus ke arah Murong Yu dan bertanya. Ketika dia mencapai tingkat ke-9 alam sungai langit, dia memang bisa membunuh Longchen. Namun, Murong Yu masih belum bisa mengatakannya. Sepertinya kau masih ragu-ragu. Little Yu, sepertinya Tuhan tidak pernah memaksamu melakukan apapun selama bertahun-tahun ini. Hari ini, agar kau menjadi orang yang setia dan berbakti, aku harus memaksamu. Tolong jangan salahkan Tuhan, aku tidak punya pilihan. Jika Longchen selamat, ribuan orang di tiga kota iblis tidak akan mampu bertahan hidup. Saat dia berbicara, seekor serangga hitam seukuran jari kelingking tiba-tiba muncul di tangan tetua iblis kedua. Serangga itu terbuat dari daging dan tampak tidak berbahaya, tetapi memancarkan udara dingin yang menakutkan. Gumpalan udara dingin berwarna hijau tua dipancarkan dari tubuhnya. Yin Gu yang misterius. Wajah Murong Yu tiba-tiba memucat. Dia mundur beberapa langkah dan menatap tetua iblis kedua dengan tidak percaya. Dia berkata, Tuhan, apakah Anda akan menggunakan Yin Gu Misterius untuk mengatasinya? Jangan khawatir. Selama kamu menyelesaikan tugas dengan serius, Yin Gu Misterius tidak akan melakukan apapun kepadamu. Namun, jika kamu tidak patuh, kamu akan langsung dibunuh oleh ribuan serangga. Kamu adalah muridku, jadi kamu paling tahu seperti apa mimpi buruk Yin Gu Misterius itu. Itu benar-benar siksaan yang paling tragis. Yu kecil, bukan berarti aku kejam. Yu kecil, bukannya aku kejam dan tak kenal ampun, tapi aku harus memikirkan saudara-saudarimu yang lain. Aku tidak bisa membiarkanmu terus bersikap linglung. Bisakah kau memaafkanku? Jangan khawatir, setelah pertarungan memperebutkan pedang kaisar iblis, selama kau membunuh Longchen, aku akan mengeluarkan Yin Gu Misterius dari tubuhmu. Sebelum itu, kau tidak akan merasa tidak nyaman. Kami, tiga tetua iblis, benar-benar tidak bisa kalah lagi. Itulah sebabnya aku melakukan ini. Aku harap kau bisa mengerti. Bibir Murong Yu bergetar. Dia menyusut ke sudut dinding dan menatap Yin Gu Misterius di tangan tetua iblis kedua dengan ngeri. Pada saat ini, Yin Gu Misterius membalikkan tubuhnya yang gemuk dan tetap tidak bergerak. Namun, Murong Yu tahu betapa mengerikannya saat dia bergerak. Murong Yu merasa perutnya bergejolak. Jika dia tidak menahannya, dia pasti akan muntah. Tuan, aku, aku mohon padamu, jangan pergi ke piala Yin Misterius. Aku berjanji akan membunuh Longchen, apakah itu tidak cukup? Wajah Murong Yu dipenuhi air mata saat dia mengucapkan kata-kata ini dengan lemah. Aku tidak bisa bercanda tentang kehidupan dan masa depan begitu banyak orang. Jadi, little Yu, aku benar-benar minta maaf. Di bawah tatapan mata Murong Yu yang putus asa, tetua iblis kedua menanamkan Yin Gu Misterius ke dalam tubuh Murong Yu. Kemudian dia berdiri dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yu kecil, roh asli jiwa S adalah milikmu. Kamu harus bekerja keras. Kami semua menaruh harapan padamu. Kamu tidak boleh mati. Pikirkan tentang orang tuamu di kota Willow Moon. Jika kamu mati, mereka akan terbunuh dalam beberapa hari. Perselisihan keluarga selalu yang paling kejam. 388. Kehidupan di Istana Iblis Surgawi kembali damai, namun dibalik ketenangan tersebut, tersembunyi arus bawah yang bergejolak. Setelah kembali dari tempat Dongfang Suan Xiao, Longchen masih memikirkan apa yang terjadi hari ini. Pada saat ini, Lingqi tiba-tiba berkata, Chen, Murong Yu memberitahu Anda, menyebabkan rencana tiga tetua iblis agung gagal. Apakah Anda pikir mereka akan melibatkannya setelah mereka kembali? Dia membantu Anda karena kebaikan, jadi dia seharusnya tidak bersalah. Dari kata-kata Lingqi, dapat dilihat bahwa dia sebenarnya sangat khawatir. Liulan dari keluarga Lingwu pernah berhubungan dengan Longchen sebelumnya, jadi Lingqi sangat membencinya. Namun, Murong Yu ini berulang kali membantu Longchen tanpa meminta imbalan apapun, jadi Lingqi memiliki kesan yang baik terhadapnya. Longchen mengerutkan kening. Ia berpikir sejenak dan berkata, tidak, karena ia telah menolongku, ia dapat dianggap sebagai penyelamat ayah angkatku. Aku tidak dapat meninggalkannya. Aku akan pergi ke kota Tridimen sekarang. Setelah memikirkan ini, Longchen hendak mengambil tindakan. Chen, kamu pergi sendiri. Panggil gurumu, Lingqi mengingatkannya. Tidak perlu. Setelah apa yang terjadi tadi, tiga tetua iblis agung tidak akan berani menyentuhku. Selain itu, dengan Xiaolang di sini, mereka tidak bisa membunuhku bahkan jika mereka mau. Sekarang Longchen mendapat dukungan Zhao Qingyun, dia tidak takut pada tiga tetua iblis agung. Begitu dia selesai berbicara, Longchen memanggil anak serigala dan segera menuju ke arah kota tiga iblis. Pada saat ini, langit berangsur-angsur cerah dan sinar matahari pagi mulai menyinari istana iblis surgawi. Di sudut istana iblis surgawi, posisi kota tiga iblis sangat menonjol. Tak lama kemudian, Longchen mendekati kota Tri Iblis. Kota Tri Iblis sebenarnya adalah halaman besar dengan beberapa gerbang perunggu independen. Saat ini, ada banyak murid yang berjaga di depan gerbang. Ketika melihat Longchen mendekat, mereka tiba-tiba menjadi sedikit cemas karena mereka sudah mengenal Longchen, dan beberapa dari mereka telah melihat Longchen mengeluarkan esensi api halus yang setara dengan dua ribu di istana iblis. Longchen, apa yang kamu lakukan di kota Tri Iblis? Sebelum Longchen mendekat, salah satu murid memberanikan diri dan mengangkat kepalanya untuk bertanya kepada Longchen secara terus terang. Bagaimanapun, Longchen telah mempermalukan tiga tetua iblis agung. Sebagai murid langsung dari tiga tetua iblis agung, mereka tentu saja kehilangan muka karena hal ini. Aku ingin bertemu dengan Murong Yu. Longchen berdiri langsung di depan gerbang dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Kakak senior Murong. Semua orang terkejut pada awalnya, lalu melihat ke atas dan ke bawah ke arah Longchen. Hati mereka tiba-tiba menjadi waspada. Murong Yu adalah dewi istana iblis surgawi, dan tidak ada seorang pun yang tidak menginginkannya. Dan ketika Longchen datang ke sini untuk meminta bertemu dengan Murong Yu, arti cintanya sudah sangat jelas. Seperti kata pepatah, air yang subur tidak boleh mengalir ke orang luar. Terlebih lagi, Murong Yu bukan hanya air yang subur, tetapi juga dewi kota tri iblis. Jika dia dimenangkan oleh orang luar seperti Longchen, tidak ada yang akan merasa nyaman. Oleh karena itu, mereka segera memberanikan diri dan berkata, tidak, kakak senior kami, Murong, tidak akan menemui siapapun, apalagi kamu. Tidak mau bertemu siapapun. Kau mengada-ada. Longchen mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin. Siapa bilang kita mengada-ada? Longchen, mungkinkah kau ingin memaksa masuk? Aku akan memberitahu tiga tetua iblis besar sekarang. Jika kau memaksa masuk ke kota tri iblis, bahkan jika kepala istana datang, kau harus menanggung akibatnya. Murid itu berteriak dengan keras. Sambil berteriak, dia mundur. Beberapa murid berkumpul dan menatap Longchen dengan gugup. Oh, maksudmu kekuatan tiga tetua iblis agung itu bahkan lebih besar dari master istana iblis surgawi kita. Kau bahkan bisa mengucapkan kata-kata yang memalukan seperti itu. Lupakan saja, aku terlalu malas untuk berdebat denganmu. Aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, masuk dan panggil Murong Yu keluar. Kedua, pimpin jalan. Longchen berjalan ke arah para murid itu sambil berjalan. Kekuatannya saat ini, bahkan jika dia tidak menggunakan transformasi jiwa naga, masih merupakan puncak dari tingkat ketujuh dari tingkatan sungai surgawi, melampaui yang Jun dari sebelumnya. Tidak ada seorang pun di kota Tri Iblis yang sebanding dengannya dalam satu gerakan, jadi pada saat ini, mereka semua mundur ketakutan. Longchen, kau sedang mencari kematian. Ya, Tuhan kami akan membunuhmu. Meski ditakuti oleh Longchen dan mundur, mereka tetap tidak lupa untuk bersikap keras kepala. Longchen tidak peduli untuk memperhatikan mereka. Sekarang dia hanya ingin pergi ke kota Tri Iblis sendirian. Selama dia melihat bahwa Murong Yu aman dan sehat, dia bisa pergi. Longchen, sudah cukup. Pada saat ini, terdengar teriakan. Longchen mendongak dan melihat tiga tetua iblis besar keluar. Pada saat ini, tetua iblis pertama dan kedua berhenti di tempat mereka berada. Hanya tetua iblis ketiga yang maju dan menatap Longchen dengan mata merah. Dia berkata dengan getir, Nak, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Apa yang terjadi tadi malam belum berakhir. Meskipun kepala istana ada di sini, kami masih marah. Jika kamu terlalu menekanku, jangan salahkan aku karena kehilangan kendali dan membunuhmu. Kata-katanya hanya diucapkan dengan suara rendah di dekat Longchen, sehingga murid-murid lainnya tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Aku tidak datang ke sini untuk membuat masalah. Aku hanya ingin menemukan Murong Yu. Bahkan jika dia muridmu, seharusnya aku tidak punya kesempatan untuk menemuinya, kan? Longchen berkata dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong. Bagaimana jika aku tidak mengizinkanmu menemuinya? Tetua iblis ketiga mencibir. Sangat mudah. Bahkan jika aku harus menerobos masuk, aku ingin melihatnya. Longchen sudah memiliki firasat buruk di hatinya. Dilihat dari tingkat intersepsi mereka, Murong Yu benar-benar dalam masalah. Mendengar perkataan Longchen, tetua iblis ketiga tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa. Tawanya menggetarkan lapangan. Setelah beberapa saat, dia berhenti dan berteriak ke arah kota Sanmo, Yu kecil, keluarlah. Begitu suara tetua iblis ketiga jatuh, sosok Murong Yu muncul di depan Longchen. Dia berjalan perlahan. Longchen segera menatapnya. Murong Yu masih sama seperti sebelumnya. Dia tinggi, anggun, dan memiliki dada yang besar. Namun, untuk beberapa alasan, Longchen selalu merasa bahwa ada semacam ketidakpedulian dalam dirinya yang membuat orang-orang menjauh ribuan mil jauhnya. Yu kecil, jelaskan pada anak ini. Suruh dia keluar dari sini. Kami mengawasi dari belakang. Setelah tetua iblis ketiga mencibir, dia melangkah mundur dan berdiri di samping tetua iblis pertama. Dia menatap Longchen dengan senyum tipis. Pada saat ini, Murong Yu berjalan dua meter di depan Longchen dan berdiri diam. Dia menatap Longchen dengan mata dingin. Apakah kamu baik-baik saja? Melihat bahwa Murong Yu tidak terluka, Longchen merasa lega. Namun, dia masih merasa bahwa Murong Yu tampak sedikit tidak wajar. Setidaknya dibandingkan dengan sebelumnya, dia tampak jauh lebih acuh tak acuh. Bukan urusanmu apakah aku baik-baik saja atau tidak. Tiba-tiba, Murong Yu meninggikan suaranya. Ada kebencian dalam suaranya. Longchen sedikit terkejut. Namun, dia melihat bahwa Murong Yu tampak serius. Hei, ada apa denganmu? Ketiga orang tua itu memaksamu. Mereka melakukan sesuatu yang memalukan. Longchen bertanya dengan suara rendah. Dia merasa bahwa Murong Yu agak tidak wajar. Itu pasti karena ada tiga orang di belakangnya. Kau terlalu banyak berpikir. Longchen, kukatakan padamu, Yang Danfeng dan aku adalah sahabat karib semasa kecil, tetapi kau membunuhnya. Tuanku dan yang lainnya tidak menyebarkan berita ini. Tetapi aku mengetahuinya dengan jelas. Jadi, jangan remehkan kebencianku padamu. Pada saat ini, Murong Yu merendahkan suaranya dan berkata kepada Longchen. Para penonton tidak dapat mendengar kata-katanya, tetapi setidaknya tiga tetua iblis dapat mendengarnya dengan pendengaran mereka. Apa yang sedang terjadi? Longchen tidak dapat memahaminya untuk sementara waktu. Perubahan pada diri Murong Yu terlalu besar. Sebelumnya, meskipun Longchen bodoh, dia tahu betapa dia meninggalkan Yang Danfeng. Dan sekarang dia mengatakan bahwa mereka adalah kekasih masa kecil. Omong kosong macam apa ini? Longchen, dengarkan. Sebelum pertarungan memperebutkan pedang kaisar iblis, aku memiliki keyakinan 100% bahwa kekuatanku dapat mencapai tingkat ke-9 dari tingkat sungai surgawi. Sebaiknya kau bersiap. Pada hari itu, aku akan membunuhmu untuk membalas puncak eliksir, kata Murong Yu dengan nada dingin, mengabaikan reaksi Longchen. Kamu, Longchen benar-benar tidak tahu harus berkata apa saat ini, karena perilaku Murong Yu terlalu aneh. Longchen tahu bahwa dia pasti memiliki kesulitannya sendiri untuk menjadi seperti ini. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Kau dan aku sekarang adalah musuh, jadi sebaiknya kau tidak datang kepadaku dan merusak reputasiku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena menentangmu. Setelah mengatakan ini, Murong Yu tidak memberi Longchen kesempatan apapun. Dia berbalik dan langsung pergi. Setelah Murong Yu pergi, tetua iblis ketiga tersenyum setuju, lalu menatap Longchen dan berkata, Wah, kau dengar itu. Jangan jadi kodok yang bernafsu pada daging angsa. Keluarlah dari sini. Saat pertarungan memperebutkan pedang kaisar iblis tiba, kau akan tahu apa yang harus ditulis. Xiao Yu akan menjadi seorang prajurit jenius di tingkat ke-9 dari tingkatan sungai surgawi. Di masa depan, dia pasti akan mencapai keadaan mencapai surga. Beraninya seorang badut seperti mu pamer di sini. Jarang sekali Longchen tidak bertengkar dengan tetua iblis ketiga. Saat ini, pikirannya dipenuhi dengan apa yang baru saja dikatakan Murong Yu. Biasanya, Murong Yu tidak akan bersikap seperti ini, jadi Longchen berpikir keras. Wah, tidak ada yang perlu kau katakan, kata tetua iblis ketiga dengan arogan. Saya tidak berbicara dengan binatang. Longchen tersenyum. Sebelum tetua iblis ketiga sempat bereaksi, dia berbalik dan pergi, pikirannya dipenuhi dengan perilaku aneh Murong Yu. Kau memanggilku binatang. Tetua iblis ketiga tiba-tiba merasa seperti menelan seekor lalat. Jika dia tidak menyiksa Longchen, dia tidak akan bisa memuntahkan lalat itu. Jangan membuat masalah dan merusak rencana kami. Tetua iblis pertama menegur dengan lembut. Tetua iblis ketiga sangat puas dengan penampilan Murong Yu hari ini. Setelah Longchen pergi, mereka juga pergi. Setelah mereka pergi, para murid saling memandang. Salah satu dari mereka berkata, aku tidak salah dengar, kan? Sepertinya tetua iblis ketiga mengatakan bahwa Xiaoyu akan mencapai tingkat ke-9 dari tingkat sungai surgawi. Dari nada bicaranya, tampaknya dia sangat yakin. Apa yang dia yakini pasti benar, kata murid lainnya. Astaga, bukankah dia mengalahkan kakak senior Yang Danfeng? Ya, tapi mengapa aku tidak bertemu dengan kakak senior Yang Danfeng hari ini? Mungkin dia sedang dalam pelatihan tertutup, bersiap untuk menerobos ke tingkat ke-9 dari tingkatan sungai surgawi. Namun dengan kakak senior Murong, pedang kaisar iblis pasti akan menjadi milik kota iblis ketiga kita. 389. Dalam perjalanan pulang, Long Chen memeras otaknya dan akhirnya mendapatkan beberapa petunjuk. Chen, menurutmu kenapa Murong Yu seperti ini? Lingqi tidak bertanya sampai Long Chen meninggalkan tiga kota iblis. Aku tidak yakin, tapi kurasa ketiga tetua iblis agung seharusnya tahu bahwa Murong Yu yang memberitahuku. Aku tidak yakin, tapi kurasa tiga tetua iblis agung pasti tahu bahwa Murong Yu yang memberitahuku. Kupikir mereka akan menghukum atau bahkan membunuh Murong Yu secara langsung, tapi sekarang aku tahu mereka tidak akan melakukannya. Yang Danfeng dan Murong Yu adalah murid utama mereka. Sekarang setelah Yang Danfeng meninggal, Murong Yu telah menjadi andalan terbesar mereka. Mereka tidak akan menghukumnya, dan mereka bahkan akan memberinya lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan kekuatannya. Apa hubungannya ini dengan penampilan Murong Yu tadi? Lingqi masih belum bisa memahaminya untuk beberapa saat. Pikirkanlah, jika kalian adalah tiga tetua iblis agung dan kalian menaruh semua harapan kalian pada seorang murid, apakah kalian akan menggunakan cara apapun, baik ancaman atau godaan, untuk mengikat Murong Yu dengan kuat keperahu kalian. Sekarang Murong Yu berada dalam situasi seperti itu. Menurut mereka, Murong Yu dapat segera mencapai tingkat kesembilan alam sungai langit. Tampaknya ketiga tetua iblis agung akan berusaha keras kali ini. Cara mereka mengendalikan Murong Yu juga sangat cerdik. Setidaknya dari situasi hari ini, tampaknya Murong Yu tampaknya tidak memiliki keinginan untuk melawan. Apa yang harus aku lakukan? Lingqi memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Sekarang, Murong Yu telah sepenuhnya berada di pihak tiga tetua iblis agung. Dia adalah lawan terbesarku dalam pertarungan memperebutkan pedang kaisar iblis. Jika dia mencapai tingkat kesembilan alam sungai langit, dia akan menjadi lebih menakutkan. Aku khawatir pedang kaisar iblis akan jatuh ke tangannya. Pada saat itu, semua usahaku akan sia-sia. Longchen berhenti sejenak, lalu melanjutkan, namun, ada satu hal yang tidak perlu kita khawatirkan. Sebagai murid terakhir dari tiga tetua iblis agung, tujuan akhir mereka adalah aku. Selama Murong Yu tidak melanggar perintah mereka, Murong Yu akan aman dan sehat. Hari ini, mereka akan melihat keadaan Murong Yu. Tidak peduli apa yang sedang dipikirkannya sekarang, selama dia memiliki reputasi sebagai generasi muda tingkat sembilan alam sungai langit di istana iblis, ketiga tetua iblis agung sama sekali tidak akan berani menyentuhnya. Tetapi aku khawatir Murong Yu juga mengalami kesulitan, Lingqi masih khawatir. Kita hanya bisa menunggu dan melihat kapan waktunya tiba. Longchen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tak lama kemudian, ia kembali ke Azure Cloud Residence. Ia menghitung cepat. Masih ada sekitar 20 hari sebelum periode 3 bulan yang disebutkan oleh Zhao Qingyun. Longchen berencana menggunakan 20 hari ini untuk berkultivasi. Dia masih bisa berkultivasi dengan tenang, tetapi dua masalah lainnya menyebar diam-diam di istana iblis. Masalah pertama tentu saja tentang hilangnya Yang Dan Feng secara misterius. Bahkan ada desas-desus bahwa Longchen telah membunuh Yang Dan Feng. Ini menyebabkan kegemparan besar di istana iblis. Pada akhirnya, tetua iblis agung yang secara pribadi mengatakan bahwa Yang Dan Feng tidak pergi berlatih, dan yang lainnya dengan enggan mempercayainya. Namun, pertarungan untuk pedang kaisar iblis sudah dekat, jadi penjelasan tentang Yang Dan Feng yang pergi berlatih memang agak dibuat-buat. Semua orang lebih bersedia untuk percaya bahwa Yang Dan Feng telah dibunuh oleh Longchen, dan tiga tetua iblis agung tidak berani bergerak melawan Longchen karena tekanan dari Zhao Qingyun. Adapun pertempuran antara Murongyu dan Longchen, itu juga balas dendam Murongyu. Masalah Murongyu adalah masalah kedua. Baru beberapa hari sejak berita tentang Longchen di depan tiga kota iblis tersebar, dan tiga kota iblis telah secara resmi menyebarkan berita bahwa Murongyu telah berhasil mencapai tingkat ke-9 dari tingkat sungai surgawi. Begitu berita ini dirilis, itu segera mengejutkan seluruh istana iblis. Perlu diketahui bahwa di antara generasi muda, karena tidak pernah ada murid yang mencapai tingkat ke-9 dari Heavenly River Tier, istana iblis lebih rendah dari keluarga kekaisaran. Namun sekarang, dengan Murongyu, ketika Murongyu mendapatkan pedang kaisar iblis, dia bisa menjadi sosok yang tak tertandingi dengan bakat yang tak tertandingi seperti Lin Zichen. Adapun Longchen, yang penampilannya di Derivate Fire Earth Vein sangat mengejutkan, dia telah menghilang dari pandangan semua orang, dan sepenuhnya tenggelam oleh teriakan Murongyu. Tingkat ke-9 dari Heavenly River Tier berarti bahwa dia hanya selangkah lagi dari Heaven Ascension Tier, dan sangat mungkin bahwa dia bisa menjadi elite super dari Heaven Ascension Tier. Dia sudah menjadi sosok yang berada di level yang berbeda dari Longchen. Namun semua ini tidak ada hubungannya dengan Longchen. Longchen bersembunyi di Azure Cloud Residence sepanjang hari dan berkultivasi dengan damai. Bahkan jika langit di luar tertembus, itu tidak dapat menghalanginya memasuki kota. Longchen dapat menebak siapa yang menyebarkan berita kematian Yang Danfeng. Tidak diragukan lagi, itu adalah Yang Jun. Yang Jun mengetahui rencananya hari itu, jadi ketika Yang Danfeng tidak kembali, dia menyadari ada yang tidak beres. Setelah memikirkannya dari samping, dia menebaknya secara kasar. Rasa terkejut dan marah menenggelamkan hatinya. Saat itu, dia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Longchen, dan pada akhirnya, jika bukan karena tiga tetua iblis besar yang menghentikannya, dia mungkin telah menyebarkan berita itu lebih menyeluruh. Di mata para murid istana iblis, keajaiban tak tertandingi Yang Danfeng dan Murongyu selalu menjadi pasangan yang serasi. Sekarang setelah Yang Danfeng terbunuh, Dan Murongyu telah mencapai tingkat ke-9 dari tingkatan Sungai Surgawi, sorotan terbesar dari pertarungan memperebutkan pedang kaisar iblis adalah pertarungan antara Longchen dan Murongyu. Sangat mungkin bahwa Murongyu akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas dendam. Semua ini tidak berarti apa-apa bagi Longchen. Waktu berlalu perlahan, dan Longchen sudah benar-benar tenggelam dalam kultifasinya. Peningkatan kekuatannya telah memberinya kesenangan dan kegembiraan yang cukup. Dia terutama memiliki dua tugas untuk diselesaikan. Yang pertama adalah meningkatkan level kultifasinya, dan yang kedua adalah level kedua dari teknik benih setan besar dao dan hati. Pada hari ini, Longchen baru saja menyelesaikan kultifasi kisejati, dan hendak mempelajari teknik benih setan besar dao dan hati bersama Xiao Lang ketika Wang Xing bergegas memasuki halaman. Kakak Chen. Napas Wang Xing sedikit terengah-engah, dan wajahnya memerah. Sekarang, dia sudah menjadi murid sejati salah satu tetua di bawah komando Zhao Qingyun, dan bukan lagi pelayan di Clear Sky Residence. Namun, dengan Longchen di sini, dia masih sering datang. Itu kamu. Berita apa yang kamu bawakan untukku hari ini? Tanya Longchen sambil tersenyum. Belum seperti itu. Namun, sepertinya hanya tinggal 10 hari lagi sampai kontes pedang kaisar iblis. Sekarang, semua orang sedang mendiskusikan masalah antara kamu dan kakak senior Murong Yu. Sekarang, sepertinya semua orang berkata, berkata, Wang Xing sedikit ragu-ragu. Mengatakan apa? Tanya Longchen sambil tersenyum tipis. Mereka mengatakan, bahwa kakak senior yang dan Feng dibunuh olehmu, jadi kakak senior Murong Yu membencimu sampai ke akar-akarnya. Sangat mungkin dia akan mengambil nyawamu dalam proses kontes pedang kaisar iblis. Kudengar bahwa kontes pedang kaisar iblis adalah yang paling kejam sejak zaman dahulu, sama sekali tidak menghiraukan nyawa orang. Kakak Chen, kudengar bahwa kakak senior Murong Yu telah mencapai tingkat ke-9 dari tingkat sungai surgawi. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Wang Xing bertanya dengan sedikit gugup. Jadi si kecil ini khawatir tentang masalah ini? Mata Longchen terfokus, dan dia berkata, Kamu tidak perlu khawatir. Apapun yang terjadi, aku tidak akan kalah. Kau tidak akan dikalahkan bahkan di tingkat ke-9 dari Heavenly Reverteer. Itu tidak mungkin. Sekarang, banyak orang menghitung tanggal kematianmu. Wang Xing berkata dengan sedikit marah. Di matanya, Longchen adalah orang yang sangat baik. Dia juga tidak tahu mengapa pada dasarnya semua anggota Heavenly Demon Palace tampaknya tidak begitu menyukai Longchen. Lihat saja nanti saat waktunya tiba. Kembalilah dan berkultifasilah dengan baik. Longchen langsung menyuruhnya pergi, lalu berbalik. Seperti yang diduga, Zhao Qingyun berdiri di sana. Sebelumnya, Longchen sudah merasa bahwa dia telah tumbuh dewasa. Tuan, ada apa? Longchen melihat ekspresinya sedikit serius. Apa yang ingin ku katakan, bocah itu sudah mengatakannya tadi. Huh, awalnya ku pikir kau akan bisa mendapatkan pedang Kaisar Iblis dengan sangat mudah setelah mengalahkan Yang Danfeng, tapi tak kusangka hal seperti ini akan benar-benar terjadi. Zhao Qingyun tersenyum sedikit tak berdaya. Tuan, apakah Anda tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Murong Yu? Zhao Qingyun selalu sulit ditemukan, dan tidak mudah menemukannya. Karena itu, Longchen dengan cemas menanyakan pertanyaan ini. Bukankah kekuatanmu meningkat lebih dari satu level karena roh asal jiwa es? Aku pernah melihatnya beberapa hari yang lalu, dan seperti yang kuduga, dia sudah mencapai level ke-9 dari tingkat sungai surgawi. Agaknya, tiga tetua Iblis besar masih menyembunyikan roh asal jiwa es. Setelah kau membunuh Yang Danfeng, mereka menjadi putus asa, dan mengeluarkan roh asal jiwa es yang berharga itu. Jadi itu karena roh asal jiwa es, Longchen mengangguk. Jangan khawatir tentang gadis itu. Lebih baik kau pikirkan dirimu sendiri. Kekuatanmu saat ini memang belum mencapai tingkat ke-8 dari Heavenly Rivertier, dan kau bukan tandingannya. Sekarang, di Istana Iblis Surgawi, pada dasarnya 99 persen orang tidak menganggapmu hebat, kata Zhao Qingyun dengan nada serius. Jangan khawatir. Longchen tersenyum misterius. Melihat ekspresi Longchen seperti babi mati yang tidak takut tersiram air panas oleh kebahagiaan, Zhao Qingyun sedikit terdiam. Dia memberikan beberapa instruksi lagi, lalu pergi. Setelah dia pergi, Longchen menghitung sejenak lagi, dan berpikir dalam hati, dengan kemajuanku saat ini, 10 hari sudah cukup. Roh asal jiwa es sebelumnya telah membuat kekuatannya sangat dekat dengan tingkat ke-8 tingkat sungai surgawi, dan setelah lebih dari 10 hari kultivasi dan konsolidasi, dia memiliki firasat bahwa dia hampir memasuki tingkat ke-8 tingkat sungai surgawi. Seperti yang diharapkan, dengan usahanya selanjutnya, masih ada sekitar 5 hari sebelum pertarungan memperebutkan pedang kaisar iblis, dan dia akhirnya berhasil memadatkan pasangan galaksi ke-8 di dalam tubuhnya, mencapai tingkat ke-8 dari tingkat sungai surgawi. Pada saat yang sama, Longchen juga telah sepenuhnya memolah teknik benih iblis agung dao dan hati. Dua dari tiga buku rahasia besar istana iblis surgawi telah sepenuhnya dipahami oleh Longchen, dan sekarang ia hanya perlu menunggu teknik pertempuran ofensif ketiga dan terkuat, pedang kaisar iblis dao. Tentu saja, ada juga senjata ilahi tingkat surga, pedang kaisar iblis. Longchen bisa merasakan bahwa kekuatannya telah meroket lagi. Dirinya saat ini jauh lebih kuat daripada saat pertama kali memasuki istana iblis surgawi. Jika dia memiliki kekuatan seperti ini sejak awal, Longchen tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan di rute pelarian itu. Si kecil, selama kita lulus ujian pedang kaisar iblis, aku akan segera bisa membawamu kembali ke kota kekaisaran Biang. Pada saat itu, aku akan memperoleh buah surgawi sembilan surga, dan aku pasti akan membalas dendam kita. Menatap bintang-bintang di timur, kilatan dingin muncul di mata Longchen. Setelah lima hari konsolidasi, hari pertarungan pedang kaisar iblis akhirnya tiba. 390. Pertarungan memperebutkan pedang kaisar iblis yang sangat dinantikan oleh penduduk istana setan langit akhirnya dimulai. Pertarungan memperebutkan pedang kaisar iblis dapat dikatakan sebagai pertarungan memperebutkan penguasa istana berikutnya. Dulu, selama seseorang menjadi murid istana setan langit, ia berhak untuk memperebutkan pedang kaisar iblis. Namun kini, hanya murid yang memperoleh hantu tanpa jejak atau benih iblis di hati Tao yang dapat memperebutkan pedang kaisar iblis. Memperoleh hantu tanpa jejak berarti dia telah dikenali oleh para tetua, dan memperoleh benih iblis di hati Tao berarti dia memiliki kekuatan luar biasa. Sekarang, hanya ada empat orang yang memenuhi persyaratan, Yang Danfeng, Yang Jun, Murong Yu, dan Longchen. Namun hari ini, Yang Danfeng jelas tidak hadir. Saat ini, orang-orang istana setan langit telah tiba di sisi lain gunung kaisar iblis. Ini adalah area terlarang di gunung belakang istana setan langit. Orang biasa tidak diizinkan datang ke sini. Ini adalah makam pedang istana setan langit. Ini adalah panggung yang sangat besar. Pada saat ini, orang-orang dengan kekuasaan dan status tertentu di istana setan langit dapat duduk di sana. Zhao Qingyun duduk di atas, dan di bawahnya ada tiga tetua setan besar. Tiga puluh meter di depan Zhao Qingyun, ada batu hitam setinggi sekitar sepuluh meter. Batu hitam ini tipis dan tajam, dan tampak seperti prototipe pedang. Pada saat ini, permukaan batu hitam itu diterangi dengan rune yang berputar-putar. Rune menutupi seluruh batu, membuatnya tampak aneh dan suram. Pedang kaisar iblis tersembunyi di batu ini. Ketika semua orang memikirkan hal ini, mereka semua menelan ludah. Pedang kaisar iblis adalah senjata ilahi tingkat surga. Jika mereka dapat menggunakan pedang kaisar iblis, bahkan jika mereka adalah sampah, mereka masih akan dapat membunuh orang-orang yang beberapa tingkat di atas mereka, apalagi mereka. Namun, bukanlah tugas yang mudah untuk menaklukkan pedang kaisar iblis. Paling tidak, sebagian besar dari mereka tidak memiliki keyakinan untuk berhasil. Baru saja, Yang Jun tampaknya telah menyerah, jadi pedang kaisar iblis akan diperebutkan oleh Mu dan Little Yu. Nak, kau harus membuatku bangga. Zhao Qingyun berbalik dan berkata kepada Long Chen sambil tersenyum. Long Chen mengangguk acuh tak acuh. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan melihat Mu Rong Yu berdiri di belakang tetua iblis kedua. Pada saat ini, Mu Rong Yu juga telah berubah. Dia tampak lebih kuat, tetapi juga lebih acuh tak acuh. Pada saat ini, Mu Rong Yu sama sekali tidak bisa didekati, tetapi meskipun demikian, dia menarik sebagian besar perhatian. Terutama para murid laki-laki muda. Setelah melihat gadis yang seperti Dewi ini, mata mereka semua berbinar, dan mereka ingin mengusap mata Mu Rong Yu. Kakak senior Mu Rong telah mengenakan cadar selama bertahun-tahun. Ku dengar dia sangat cantik di masa lalu, tetapi sekarang, hanya dengan melihat bentuk wajahnya, aku tahu dia menjadi lebih mempesona. Ditambah dengan kemampuan tingkat ke-9 dari tingkatan sungai Surgawi, seorang jenius seperti itu benar-benar telah muncul di depan mataku, dan aku telah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dulu, satu-satunya yang bisa dibandingkan dengan kakak senior Mu Rong adalah kakak senior dan Feng. Namun, kali ini, kakak senior dan Feng benar-benar tidak datang untuk memperjuangkan pedang kaisar iblis. Pasti seperti yang dikatakan rumor. Set, pelankan suaramu. Tiga tetua iblis agung telah memberitahu kita untuk tidak membicarakan hal ini. Seorang murid di sebelahnya mengingatkan. Ketika mereka membicarakan tentang Mu Rong Yu, Mu Rong Yu menoleh dan melirik Longchen. Matanya mengandung dingin dan tekat. Adapun perasaan familiar dari sebelumnya, semuanya hilang. Ada apa dengan Mu Rong Yu? Apa yang dilakukan tiga tetua iblis agung padanya hingga membuatnya seperti ini? Longchen bingung. Mu Rong Yu saat ini terasa seperti orang yang sama sekali berbeda. Tepat saat Longchen merasa bingung, waktunya hampir habis. Pada saat ini, Zhao Qingyun melambaikan tangannya dan berkata, dalam pertarungan memperebutkan pedang kaisar iblis ini, awalnya ada tiga orang. Sekarang setelah Yang Jun menyerah, hanya tinggal Mu Rong Yu dan Longchen. Kemenangan terakhir mungkin menjadi milik mereka berdua, atau mungkin bukan milik mereka. Bagaimanapun, pedang kaisar iblis tidak akan membiarkan mereka yang tidak cukup kuat untuk menggunakannya. Semua orang menantikan siapa yang akan memperoleh pedang kaisar iblis. Menurut rumor, Longchen telah membunuh Yang Dan Feng, yang sudah sangat hebat, tetapi Mu Rong Yu langsung mencapai tingkat ke sembilan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari tingkat sungai surgawi. Dengan kekuatan yang mengerikan seperti itu, dia sekali lagi menekan Longchen. Jika tidak ada kecelakaan, pemenang akhir pertarungan memperebutkan pedang kaisar iblis ini adalah kakak senior Mu Rong. Apakah kau ingin bertaruh denganku? Siapa yang mau bertaruh denganmu? Bukankah sudah jelas? Kalau kau punya nyali, bertaruhlah pada Longchen untuk menang. Pokoknya, menurutku Mu Rong Yu pasti menang. Lagipula, sudah berapa lama Longchen mengolah bayangan iblis tanpa jejak dan benih iblis hati Dao? Dia jauh lebih lemah daripada kakak senior Mu Rong. Selain itu, kesenjangan besar dalam kisejati sangat sulit untuk diimbangi. Diskusi itu berangsur-angsur menjadi lebih keras. Tiga tetua iblis agung menajamkan telinga mereka untuk mendengarkan. Melihat semua orang mengira bahwa Mu Rong Yu akan menang, mereka tentu saja sangat senang. Diamlah, Chen Er, dan Little Yu, ikuti aku, kata Zhao Qingyun dengan suara rendah. Sejak kepala istana berbicara, semua orang langsung terdiam. Zhao Qingyun berdiri dan berjalan menuju batu hitam besar di depannya. Longchen buru-buru mengikutinya, dan kemudian Mu Rong Yu juga mengikutinya dari belakang. Saat mereka berjalan, Longchen melirik Mu Rong Yu di sampingnya, dan berkata, Hei, tidak ada yang ingin kau katakan padaku. Mu Rong Yu tampaknya tidak mendengar kata-katanya, dan terus berjalan maju dengan kepala tertunduk. Longchen merasa bosan. Dia memutar matanya dan mengabaikannya. Di bawah tatapan orang banyak, Longchen dan Mu Rong Yu berhenti di depan batu hitam besar. Batu besar ini sebenarnya sangat biasa, tetapi rune yang berputar-putar di atasnya dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa itu misterius dan menakutkan. Pedang Kaisar Iblis tersembunyi di batu ini. Mungkin kau tidak tahu, tapi Pedang Kaisar Iblis menyatu dengan batu ini. Lebih tepatnya, batu di atasnya tumbuh dari Pedang Kaisar Iblis. Aku sudah tidak menggunakan Pedang Kaisar Iblis selama lebih dari lima tahun, dan permukaannya sudah ditutupi dengan begitu banyak batu. Bagaimana bisa begitu ajaib? Longchen belum pernah mendengar bahwa permukaan pedang secara alami akan membentuk batu setelah dibiarkan begitu saja dalam waktu yang lama. Bahkan ekspresi dingin di wajah Mu Rong Yu menunjukkan ekspresi terkejut. Haha, Pedang Kaisar Iblis selalu menjadi senjata mistis. Dugaanku adalah meskipun itu hanya senjata tingkat surga dasar, itu seharusnya lebih kuat daripada sebagian besar senjata dewa tingkat surga dasar. Zhao Qingyun mendesah. Tuan, apa gunanya Pedang Kaisar Iblis membentuk batu di permukaannya? Melihat rune itu, Longchen merasa bahwa itu tidak sesederhana yang terlihat. Anda menebaknya dengan benar. Pedang Kaisar Iblis dan Pedang Kaisar adalah dua senjata suci. Pedang Kaisar dipenuhi aura Kaisar, dan merupakan perwujudan keadilan dan keagungan, sedangkan Pedang Kaisar Iblis dipenuhi energi yin, dan identik dengan kejahatan dan pembantaian. Jadi, ketika tidak ada yang menggunakannya, permukaannya secara bertahap akan membentuk batu semacam ini, dan dengan demikian menyembunyikan aura pembunuhnya. Anda tidak dapat merasakan apapun sekarang, bukan? Zhao Qingyun tersenyum tipis. Itu benar. Longchen sekarang berdiri di samping Pedang Kaisar Iblis, dan dia hanya merasa bahwa batu di depannya, kecuali rune, sangat biasa. Aku tidak menggunakannya selama lima tahun, dan sekarang Pedang Kaisar Iblis sudah dalam kondisi tanpa tuan. Aura pembunuhnya sangat kental, dan selama kamu berhasil mengendalikannya dan membuatnya tunduk, kamu akan dapat menggunakan dan mengendalikan kekuatannya, menekan energi yinnya hingga ke titik terendah, dan menggunakan Pedang Jahat untuk keadilan. Zhao Qingyun menatap Longchen, dan berbicara dengan sedikit ketulusan. Ketika Zhao Qingyun mengatakan ini, dia sama sekali mengabaikan Murong Yu, yang berada di sampingnya. Murong Yu sedikit terkejut, dan berpikir, sepertinya Zhao Qingyun sangat percaya diri pada Longchen. Dia bahkan tidak menganggapku, seorang Heavenly Revertier tingkat 9, dengan serius. Dia memperhatikan Longchen dengan saksama, dan mendapati bahwa Longchen tengah berbincang riang dengan Zhao Qingyun, sama sekali tidak ada sedikitpun rasa khawatir atau takut. Baiklah, sekarang aku akan menjelaskan peraturan kontes ini, kata Zhao Qingyun tiba-tiba. Tiba-tiba, Zhao Qingyun berkata. Kata-katanya menarik perhatian kedua orang itu. Longchen dan Murong Yu mendengarkan dengan patuh. Sebentar lagi, tubuh kalian akan memasuki Pedang Kaisar Iblis, yang ada di dalam batu ini. Ada dunia semesta kecil mini di Pedang Kaisar Iblis, dan setelah memasuki dunia semesta kecil ini, kalian akan bertemu dengan lawan misterius. Selama kalian mengalahkan lawan ini, itu berarti kalian telah memperoleh pengakuan dari Pedang Kaisar Iblis, dan memenuhi syarat untuk memiliki Pedang Kaisar Iblis. Jika kalian semua berhasil, maka pemenang akhirnya akan ditentukan melalui pertarungan antara kalian berdua. Tentu saja, kita tidak akan bisa melihat prosesnya. Kita hanya bisa melihat hasil akhirnya. Setelah batu hitam itu meledak, siapapun yang memegang Pedang Kaisar Iblis akan menjadi pemenang terakhir. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Zhao Qingyun menekankan di akhir. Tuan, siapakah lawan misterius ini? Long Chen benar-benar bingung. Saat Anda masuk, Anda akan dapat melihat sekilas. Berusahalah keras, karena tahap ini tidak mudah untuk dilewati. Dalam sejarah, ada banyak seniman bela diri di tingkat ke-8 dari tingkat sungai surgawi yang tidak berhasil melewatinya, kata Zhao Qingyun secara misterius. Murong Yu tidak memiliki keraguan sedikitpun. Long Chen menduga bahwa ketiga tetua Iblis besar itu mungkin telah memberitahunya siapa lawan misterius itu, dan dia menduga bahwa dia juga telah membuat persiapan untuk pertandingan tersebut. Zhao Qingyun tidak mengatakan pada dirinya sendiri bahwa bukan karena dia tidak tahu bagaimana bersikap fleksibel, tetapi karena dia percaya pada Long Chen. Tidak peduli lawan macam apa yang dia hadapi, Long Chen akan mampu menghadapinya dengan tenang. Lakukan yang terbaik, nak. Ingat kata-kataku ini. Jika kau ingin mendapatkan pengakuan pedang Kaisar Iblis, hal terpenting yang harus kau lakukan adalah mengalahkan dirimu sendiri. Zhao Qingyun menepuk bahu Long Chen, tatapan penuh harap terlihat di matanya. Kalahkan dirimu sendiri. Long Chen tertegun sejenak, lalu mengingatnya dalam diam. Saya akan mengirim kalian masuk sekarang. Zhao Qingyun menganggup puas. Kemudian, dia mencengkeram lengan Long Chen dan Murong Yu, dan tiba-tiba mengerahkan tenaga. Long Chen langsung merasakan tenaga yang sangat besar melemparkannya keluar. Kecepatan ini hampir sama seperti saat dia menggunakan blood escape, dan dalam sekejap, dia bertabrakan dengan batu hitam itu. Alih-alih hancur berkeping-keping seperti yang mereka bayangkan, Long Chen dan Murong Yu tenggelam ke dalam batu di depan mata semua orang. Terima kasih. Terima kasih.